Ketika sinar matahari yang hangat menyinari bumi, di halaman mewah keluarga Zuo, sesosok muda sudah bangun pagi dan sedang berlatih seni bela diri. Hu hu hu. Angin tinju yang kuat bersiul, dan tinju sosok itu seperti badai, terus-menerus menghantam. Seluruh udara tampak mendidih karena hembusan angin kencang. Mengaum. Tiba-tiba, aura tinju yang kuat keluar dari tinju pemuda itu, diikuti oleh aura naga raksasa yang berkumpul di sekujur tubuhnya. Ketika kelima naga itu diam-diam muncul di sekitar tubuh pemuda itu, pemuda itu membalikkan badan dan berdiri. Momentum tinjunya berubah lagi, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Kemudian, auman naga yang keras terdengar lagi, dan naga ke-6 tiba-tiba keluar dari tangan pemuda itu. Dibandingkan dengan pemuda itu, ke-6 naga besar itu sangatlah besar. Namun, ke-6 naga besar itu semuanya berlutut di kaki pemuda itu. Mata naga besar mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Adegan ini benar-benar menggiurkan. Sejak tinju raungan naga purba, berhasil menembus 5 auman naga, tingkat kesulitannya meningkat secara eksponensial. Sekarang, aku sudah berlatih selama 3 bulan penuh, dan aku baru saja menembus level 6 auman naga. Meskipun latihan, primefal dragon raw arvis, sangat lambat. Kemajuan, violin blood beast body, sangat memuaskan. Dengan darah esensi, sabertutet tiger, sebagai medianya, latihan, violin blood beast body, juga sangat cepat. Hanya dalam waktu 1 bulan, saya sudah mencapai langit pertama rampage. Saat dia berbicara, Zuowen tiba-tiba menyilangkan tangannya. Kemudian, otot-otot di permukaan tangannya berangsur-angsur menonjol, dan urat biru menyembul. Tangannya sedikit merah, dan bau darah yang samar keluar dari tubuh Zuowen. Zuowen berteriak sambil mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah. Dengan suara gemuruh, ubin batu biru yang sangat keras di halaman pecah seperti tahu. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut tanpa henti karena Zuowen tidak menggunakan sedikitpun energi asal saat ini. Sebaliknya, dia hanya menggunakan tubuhnya sendiri untuk membenturkan lempengan batu kapur secara paksa. Seberapa kuatkah tubuhnya jika dia bisa menghancurkan lempengan batu kapur yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan tubuhnya? Saya benar-benar tidak berpikir bahwa lapisan pertama berserk akan begitu kuat. Selain itu, saya hanya menggunakan darah esensi dari Harimau bergigi pedang, binatang jiwa tingkat 1 untuk mencapai tingkat ini. Jika saya bisa mendapatkan darah esensi dari Solbis yang lebih kuat, maka bukankah kekuatan Violin Blood Beast body akan naik ke level lain? Menarik tinjunya, wajah tampan Zuowen menunjukkan sedikit kegembiraan. Jelas bahwa kekuatan tubuh binatang darah kekerasan telah melampaui ekspektasinya. Tuan Muda. Sebuah suara yang jelas terdengar dari gerbang halaman. Zuowen menoleh dan melihat Cuner yang tersenyum berjalan santai membawa keranjang. Cuner, apa yang kamu lakukan di sini? Zuowen dengan cepat berjalan ke sisi Cuner dan mengambil keranjang dari tangannya dengan senyum lembut di wajahnya. Tidak bisakah aku datang ke tempatmu? Selama tiga bulan terakhir, Anda mengasingkan diri di ruang pelatihan. Tidak bisakah aku datang menemuimu karena niat baik? Cuner cemberut dan berkata sambil mendengus. Zuowen menggaruk kepalanya dengan canggung. Mendengar perkataan Cuner, Zuowen merasa sedikit bersalah. Selama tiga bulan terakhir, dia dengan gila-gilaan berlatih mengasingkan diri demi kompetisi keluarga dan mengabaikan Cuner. Bagaimanapun, Cuner tidak meninggalkan Zuowen ketika dia berada dalam masa tersulitnya. Zuowen selalu mengukir persahabatan ini di dalam hatinya. Selain itu, Cuner dibawa pulang oleh ayahnya ketika dia masih kecil. Zuowen sudah lama menganggapnya sebagai kerabat terdekatnya di keluarga Zuo. Melihat penampilan Zuowen yang sederhana dan jujur, Cuner pun tertawa terbahak-bahak. Kemarahan palsu di wajahnya juga lenyap seperti asap ke udara. Dia berkata dengan lembut, Baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Hari ini, saya datang untuk mengantarkan makanan untuk Anda. Besok adalah kompetisi keluarga. Kamu tidak boleh sembarangan dengan makanan yang kuberikan padamu hari ini. Berbicara sampai di sini, alis Jun yang panjang dan indah sedikit dirajut. Dia bertanya dengan agak cemas, Tuan muda, saya mendengar bahwa Master Pavilion Naga Hitam Zuotian telah berhasil maju ke alam transformasi jiwa. Tuan muda, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk berbicara sampai di sini, Cuner tiba-tiba menjadi agak diam. Jelas sekali, dia khawatir dengan kompetisi keluarga Zuowen besok. Zuowen tersenyum dan mengusap kepala kecil Cun dengan sedikit sayang. Dia berkata, jangan khawatir. Kapan Tuan mudamu pernah kalah? Besok, Anda akan melihat bagaimana Tuan muda Anda memamerkan kekuatannya yang tak terkalahkan. N, saya yakin Tuan muda pasti mampu mengalahkan penjahat besar Zuowtian itu. Wajah Cuner memerah. Dia melambaikan tangan merah mudanya dan mendengus. Zuowen tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, pandangannya dengan tenang terfokus ke arah bidang seni bela diri keluarga. Hari berlalu dengan sangat cepat. Saat matahari perlahan terbit di hari kedua, keluarga Zuowen langsung menjadi hidup. Banyak pelayan keluarga Zuowen yang sibuk bekerja di halaman luar. Alasan mengapa hari ini begitu meriah terutama karena kompetisi keluarga tahunan keluarga Zuow diadakan hari ini. Kompetisi keluarga adalah acara besar bagi keluarga Zuow. Setiap kali diadakan pada hari ini, akan menarik banyak vaksi besar dari ratan Armor City untuk datang dan menonton. Di satu sisi, mereka ingin melihat kekuatan generasi muda keluarga Zuow. Pada saat yang sama, mereka juga bisa secara diam-diam berusaha berteman dengan keluarga Zuow. Bagaimanapun, keluarga Zuow adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kota Zirah Rotan. Selain istana penguasa kota-kota Zirah Rotan, kekuatan dua keluarga besar lainnya setara dengan keluarga Zuow. Jika mereka dapat menjalin hubungan dengan keluarga Zuow, vaksi yang lebih kecil di kota Zirah Rotan secara alami akan mendapat banyak manfaat. Selain keluarga Zuow, dua keluarga besar lainnya di kota Zirah Rotan adalah keluarga Wang dan keluarga Chen. Namun ketiga keluarga besar tersebut tidak memiliki hubungan yang begitu harmonis. Dalam sepuluh tahun terakhir, mereka telah bertengkar ratusan kali. Namun, ketiga keluarga besar tersebut tidak memperoleh manfaat apapun. Seperti kompetisi keluarga-keluarga Zuow, keluarga Chen dan keluarga Wang meremehkan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, selain dua keluarga besar dan istana tuan kota, semua vaksi lainnya tiba di keluarga Zuow. Mereka ingin melihat seperti apa kompetisi keluarga-keluarga Zuow. Di pavilion naga terselubung, Zirah Rotan bangun pagi-pagi. Setelah berlatih beberapa set teknik tinju di halaman, dia membawa Liu Tao, pemimpin resmi pengawal naga terselubung, Zuo Han Zhong, dan wakil komandan Zuo Lian Cheng ke bidang seni bela diri keluarga. Bidang seni bela diri keluarga Zuow sudah dipenuhi lautan manusia. Ada arus orang yang tak ada habisnya. Lapangan pencak silat yang semula luas kini menjadi sedikit ramai. Di tengah lapangan seni bela diri ada sebuah platform yang sangat besar. Di atas peron terdapat banyak tempat duduk yang nyaman. Kursi ini pada dasarnya diperuntukkan bagi generasi tua keluarga yang berstatus. Setelah sampai di lapangan seni bela diri, Zuo Wen dengan santai melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau. Dia memiliki ekspresi ilmiah dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Di sampingnya ada seorang gadis cantik yang agak mengelak. Gadis ini adalah Zuo Sianger. Sejak insiden memalukan di pavilion teknik, Zuo Wen jarang melihat gadis dengan sedikit kelicikan di matanya. Sekarang setelah dia melihat Zuo Wen, dia merasa sedikit canggung. Melihat ayahnya bersikeras untuk berjalan menuju Zuo Wen, sudut mulut Zuo Siang bergerak-gerak. Dia dengan enggan mengikuti Zuo Bei Tian untuk berdiri di depan Zuo Wen. Namun, sikapnya cukup dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zuo Wen. Zuo Wen memberi salam pada paman. Orang yang datang adalah paman Zuo Wen, Zuo Bei Tian. Zuo Wen memiliki kesan yang sangat baik terhadap paman ini, yang telah membela namanya di bidang seni bela diri. Zuo Bei Tian memandang Zuo Wen dengan tatapan penuh arti dan kemudian berkata sambil tersenyum, Zuo Wen. Saya tidak berpikir bahwa hanya dalam tiga bulan yang singkat, kultifasi Anda akan mencapai kemajuan sebesar itu. Sepertinya kultifasi Anda telah mencapai alam pendeteksi roh. Ketika Zuo Bei Tian mengatakan ini, hati Zuo Sianger yang merajuk bergetar. Matanya yang indah menatap Zuo Wen dengan sedikit terkejut. Meskipun Zuo Wen secara tidak sengaja mencapai alam penguatan jeroan tiga bulan lalu karena dia telah memasuki alam pemahaman mendalam, tidaklah mudah untuk memasuki alam pendeteksi roh dari alam penguatan jeroan. Bahkan Zuo Sianger, yang merupakan salah satu orang paling berbakat di keluarga Zuo, membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk memasuki alam pendeteksi roh. Namun, pemuda di depannya ini hanya menggunakan waktu tiga bulan untuk melewati celah sulit di alam penguatan jeroan. Hal ini membuat suasana hati Zuo Siang yang awalnya tidak bahagia menjadi lebih buruk. Itu hanya kebetulan, Zuo Wen tersenyum dan berkata dengan rendah hati. Melihat Zuo Wen benar-benar mengakuinya, mata anggun Zuo Beitian sedikit terguncang. Awalnya, dia menanyakan pertanyaan ini untuk menguji Zuo Wen. Sebenarnya, dia tidak begitu yakin. Sekarang setelah Zuo Wen memastikannya, dia terkejut. Bakat Zuo Wen benar-benar tidak normal. Bahkan saudara ketiganya, yang saat itu sangat berbakat, mungkin tidak bisa menandinginya. Orang yang paling terkejut adalah Liu Tao dan dua orang lainnya yang datang bersama Zuo Wen. Di antara mereka, wajah Liu Tao dengan jelas menunjukkan sedikit kegembiraan. Semakin kuat Zuo Wen, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Bagaimanapun, dia telah menaruh seluruh kekayaannya pada Zuo Wen. Adapun Zuo Han Zhong dan Zuo Lian Cheng yang diam, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Jadi bagaimana jika kamu berada di alam pendeteksi roh? Mungkinkah dengan kultifasimu saat ini, kamu benar-benar cocok dengan Zuo Tian, yang telah mencapai alam pengubah jiwa? Zuo Xiang'er berdiri di samping dan mendengus dingin. Terkadang, orang dengan kultifasi tinggi belum tentu kuat. Adapun apakah saya cocok untuk Zuo Tian atau tidak, itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Zuo Wen dengan acu-ta'acu melirik Zuo Xiang'er dan berkata dengan dingin. Huff, jika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana Anda menghadapi Zuo Tian. Zuo Tian telah mengatakan bahwa dia akan membuatmu menderita kekalahan telak. Zuo Xiang'er mendengus dingin. Kemudian, tanpa mempedulikan yang lain, dia berjalan ke platform di tengah lapangan latihan seni bela diri. Gadis ini, Xiang'er, akhir-akhir ini agak aneh. Zuo Wen, jangan dimasukkan ke dalam hati. Zuo Bei Tian berkata dengan nada meminta maaf. Zuo Wen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Ayo pergi, ayo pergi ke platform juga. Zuo Wen terkejut dan tanpa sadar berkata, apakah saya harus naik juga? Tentu saja, sebagai murid inti dan master pavilion dari pavilion naga terselubung, Anda tentu saja mendapat tempat di peron. Belum lagi kamu, bahkan murid inti lainnya akan mendapatkan tempat duduknya sendiri. Kalian harus tahu kalau turnamen klan adalah kompetisi untuk semua murid keluarga, termasuk murid luar dan murid inti. Namun kompetisi untuk murid inti akan diadakan di akhir sebagai final. Selama periode ini, murid inti akan duduk di peron seperti tetua keluarga. 32. Saat ini, sudah cukup banyak orang yang duduk di peron. Orang-orang ini semuanya adalah tetua dengan status tertentu dalam keluarga. Duduk di posisi yang paling mencolok adalah seorang lelaki tua jangkung dan tegap dengan rambut agak putih. Orang tua ini adalah kepala keluarga Zuo, Zuo Xiangding. Saat ini, ada cukup banyak orang yang mengelilingi lelaki tua itu dan mengobrol. Zuo Xiangding jelas melihat Zuo Wen dan Zuo Bei Tian berjalan perlahan. Matanya bersinar terang saat dia tertawa dan berjalan di depan mereka berdua. Sepasang matanya yang seperti harimau tampak penuh kasih sayang saat dia melihat ke arah Zuo Wen dan berkata, sepertinya kamu telah membuat terobosan lagi. Kali ini, kamu harus tampil baik di kompetisi keluarga. Kamu harus tahu bahwa pemenang kompetisi keluarga akan diberi hadiah ramuan kelas 3. Bahkan tiga teratas akan diberi hadiah ramuan kelas 2. Mendengar ini, wajah Zuo Wen tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka hadiah kompetisi keluarga akan begitu besar. Pemenangnya sebenarnya akan diberi hadiah ramuan kelas 3. Kita harus tahu bahwa ramuan kelas 3 sangat langka di seluruh keluarga Zuo. Sekarang setelah seseorang dikeluarkan sebagai hadiah untuk kompetisi keluarga, harus dikatakan bahwa keluarga tersebut sangat murah hati kali ini. Zuo Xiangding juga merasakan gairah di mata Zuo Wen dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Beberapa orang yang mengelilingi Zuo Xiangding dan mengobrol dengannya juga agak terkejut. Sebagai kepala keluarga Zuo, Zuo Xiangding sebenarnya secara pribadi pergi menyambut seseorang. Mereka awalnya ingin melihat orang seperti apa yang bisa membuat Zuo Xiangding diterima secara pribadi, tetapi ketika mereka melihat wajah Zuo Wen yang sedikit tidak dewasa, wajah mereka dipenuhi keraguan. Dari pakaian yang dikenakan Zuo Wen, mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka ini adalah murid inti keluarga Zuo. Namun, bahkan seorang murid inti pun tidak akan mendapat kehormatan untuk disambut secara pribadi oleh kepala keluarga. Kita harus tahu bahwa bahkan murid inti nomor 1, Zuo Tian, tidak menikmati perlakuan seperti ini. Keributan di sisi Zuo Xiangding juga menarik perhatian beberapa orang. Tidak jauh dari peron, Zuo Ding Tian, yang sedang berbicara dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas pasukan lain, juga memperhatikan Zuo Xiangding dan Zuo Wen di sampingnya. Ketika dia melihat bahwa Zuo Wen sebenarnya secara pribadi menyambut Zuo Wen, wajahnya sedikit menjadi gelap. Zuo Wen hanya bisa melompat-lompat untuk saat ini. Setelah kompetisi keluarga selesai, saya akan membuatnya menderita kekalahan telak. Jika saatnya tiba, saya berharap dia masih bisa melompat-lompat seperti sekarang. Zuo Tian, yang berdiri di samping Zuo Ding Tian, juga melihat pemandangan di sisi Zuo Xiangding. Matanya dipenuhi kebencian saat dia berbicara. Tuan Muda Zuo Tian telah melangkah ke alam transformasi jiwa di usia yang begitu muda. Gelar orang nomor 1 di keluarga hanya bisa dimiliki oleh Tuan Muda Zuo Tian. Pelayan di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyanjung. Berdiri di samping Zuo Xiangding, Zuo Wen juga dengan jelas merasakan sedikit keanehan. Ketika dia menoleh, dia kebetulan bertemu dengan sepasang mata dingin Zuo Tian. Zuo Tian hanya tersenyum dingin dan mulutnya sedikit bergerak beberapa kali. Dari gerakan bibir Zuo Tian, Zuo Wen membaca apa yang dikatakan Zuo Tian. Dia berkata, Kali ini, kamu tidak akan seberuntung sebelumnya. Kali ini, aku akan membuatmu menderita kekalahan telak. Sudut mulut Zuo Wen sedikit melengkung. Dia tidak memperhatikan kata-kata Zuo Tian yang sedikit mengancam. Meskipun Zuo Wen hanya berada di alam pendeteksi roh, dia memiliki banyak kartu truf dalam dirinya. Dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan kultifator realem transformasi jiwa. Ketika saatnya tiba, masih belum pasti siapa yang akan menang antara dia dan Zuo Tian. Setelah semua orang duduk, Zuo Xiangding juga berdiri dan mengucapkan beberapa kata sopan. Kata-kata yang dia ucapkan tidak lebih dari menghormati faksi lain untuk menghormati keluarga Zuo dengan kehadiran mereka dalam kompetisi keluarga. Namun, ketika Zuo Xiangding menyebutkan bahwa hadiah untuk kompetisi keluarga adalah ramuan roh kelas 3, tidak ada yang bisa tetap tenang. Beberapa orang bahkan mulai bernapas dengan berat. Jelas sekali bahwa godaan ramuan roh kelas 3 terlalu besar. Kita harus tahu bahwa bahkan klan Zuo, klan yang kuat di Fin Armor City, hanya memiliki beberapa batang obat roh kelas 3, apalagi beberapa klan yang lebih kecil. Klan-klan kecil ini bahkan belum pernah melihat pengobatan roh kelas 3 sebelumnya. Dan hadiah besar semacam ini juga membangkitkan antusiasme para murid keluarga Zuo. Banyak murid keluarga mulai menggosok tangan mereka, ingin sekali mencobanya. Melihat bahwa kata-katanya telah cukup membangkitkan antusiasme para murid keluarga, Zuo Xiangding mengungkapkan sedikit senyuman. Dia lalu melambaikan tangannya dan berkata, Sekarang, kompetisi keluarga dimulai. Kompetisi keluarga dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah kompetisi murid sekte luar. Murid yang memperoleh juara pertama dalam kompetisi ini memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid inti. Bagian kedua adalah kompetisi murid inti. Namun, kompetisi murid inti jelas setelah kompetisi murid sekte luar. Kompetisi murid inti hanya akan dimulai setelah kompetisi murid sekte luar. Beberapa vaksi kecil yang datang untuk menyaksikan kompetisi keluarga jelas ada di sini untuk kompetisi antar murid inti. Selanjutnya, hadiahnya kali ini adalah eliksir tingkat 3. Hal ini menyebabkan banyak vaksi menantikan murid klan mana yang akan mendapatkan eliksir. Ketika kompetisi keluarga dimulai, Zuawan dan murid inti lainnya duduk dengan malas di kursi mereka masing-masing di peron. Tatapan mereka bosan sampai mati saat mereka menyaksikan pertempuran sengit antara murid sekte luar di bidang seni bela diri. Namun, budidaya murid sekte luar pada dasarnya berada di bawah alam pemurnian Ki. Terlebih lagi, skill armor yang mereka latih juga sangat rendah. Di mata Zuawan, itu seperti sirkus anak-anak. Setelah memperhatikan beberapa saat, Zuawan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Setelah kurang lebih 4 jam, kompetisi murid pelataran luar akhirnya berakhir. Pemenang terakhir adalah seorang pemuda yang budidayanya telah mencapai tahap pemurnian Ki. Dengan berakhirnya kompetisi murid sekte luar, kompetisi murid inti akhirnya akan dimulai. Kerumunan yang awalnya menguap di sekitar lapangan seni bela diri sekarang bersemangat. Para murid sekte luar tidak sebanding dengan murid inti. Budidaya para murid inti semuanya berada di atas alam keberanian ilahi. Di antara mereka, orang nomor satu yang diakui publik di sekte dalam, budidaya Zuotian telah mencapai alam pengubah jiwa. Tidak banyak murid inti dalam keluarga. Hanya ada sekitar 20 orang. Lawan dipilih dalam bentuk undian. Mereka melihat seorang lelaki tua berusia lebih dari 50 tahun memegang sebuah kotak kayu berbentuk silinder di tangannya. Kotak itu berisi banyak batang bambu. Lelaki tua itu datang ke tengah lapangan latihan seni bela diri dan berteriak, murid inti, datanglah ke sisi lelaki tua ini untuk mengundi. Undian berdasarkan angka. Suara lelaki tua itu nyaring dan penuh energi. Suara besar itu menyebar melalui getaran kekuatan Yuan, yang membuatnya semakin megah dan nyaring. Setelah merasakan gejolak Yuan Power dalam suara lelaki tua itu, banyak orang yang hadir memperlihatkan raut ketakutan di wajah mereka. Ini karena mereka merasakan kekuatan yang kuat dari fluktuasi Yuan Power. Jelas sekali, lelaki tua ini seharusnya adalah ahli alam kekosongan Yin. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua yang dikirim oleh keluarga Zuo untuk menarik undian juga merupakan ahli alam kekosongan Yin. Tampaknya kekuatan besar seperti keluarga Zuo sungguh tak terduga. Ketika murid inti lainnya mendengar ini, mereka juga melompat dari peron menuju arena seni bela diri. Selain itu, masing-masing dari mereka menunjukkan keterampilan armor mereka yang kuat. Sebentar lagi, arena pencaksilat menjadi mempesona. Ini adalah warna Yuan Qi yang ditampilkan oleh murid inti. Beberapa murid sekte luar memandang dengan rasa iri di mata mereka. Sebagai murid inti, mereka secara alami juga ingin menjadi murid inti. Zuo Wen menggelengkan kepalanya sedikit dan melompat turun bersama murid inti lainnya. Namun, dia tidak menampilkan keterampilan armornya seperti murid lainnya. Dia bahkan tidak menggunakan Yuan Power apapun di tubuhnya. Sebaliknya, dia langsung melompat turun. Tindakan Zuo Wen juga menarik perhatian banyak orang di platform tersebut. Ketika mereka melihat Zuo Wen melompat turun tanpa menggunakan kekuatan Yuan apapun, mau tak mau mereka terkejut. Perlu diketahui bahwa platform tersebut berada lebih dari 10 meter di atas permukaan tanah. Jika seorang pejuang biasa tidak menggunakan kekuatan Yuan dalam tubuhnya untuk memperlambat kecepatan jatuhnya, setidaknya dia akan terluka parah jika dia menghantam tanah dengan tubuh rapuhnya. Siapa anak ini? Dia sangat ceroboh. Platform ini berada lebih dari 10 meter di atas tanah. Anak ini benar-benar melompat turun tanpa menggunakan Yuan Power. Otak anak ini pasti dibanjiri air. Bahkan seorang pejuang tingkat nirvana akan menderita luka serius jika ia jatuh dari tempat setinggi itu tanpa menggunakan kekuatan Yuan apapun. Kultivasi anak ini bahkan belum mencapai alam transformasi jiwa dan dia berani bertindak sembarangan. Suara diskusi juga menyebar karena perilaku Zuo Wen yang tidak biasa. Banyak perwakilan vaksi kecil dan menengah memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Mereka ingin melihat akibat dari kecerobohan Zuo Wen. Zuo Siang Ding juga melihat perilaku ceroboh Zuo Wen. Alisnya sedikit menyatu. Pemikirannya serupa dengan yang lain. Namun karena kepercayaannya pada Zuo Wen, dia tidak menghentikan Zuo Wen. Dan sebaliknya, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Zuo Wen selanjutnya. Saat semua orang mendiskusikan perilaku bunuh diri Zuo Wen, mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Selanjutnya, pandangan semua orang secara seragam tertuju pada punggung pemuda yang baru saja mendarat. Mereka melihat punggung pemuda itu berlutut di tanah dengan satu lutut. Setelah berhenti sejenak, dia perlahan berdiri dan berjalan menuju lelaki tua di tengah lapangan latihan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika pandangan semua orang tertuju pada tempat Zuo Wen mendarat, tiba-tiba terdengar serangkaian helaan nafas. Ini karena tanah tempat dia mendarat telah retak seperti jaring laba-laba. Ketika pandangan semua orang sekali lagi terfokus pada punggung pemuda yang bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, makna di mata mereka tiba-tiba berubah. Kekuatan fisik pemuda ini sebenarnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jatuh dari ketinggian 10 meter, ia mampu menghancurkan lapangan latihan hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Apalagi dia tidak terluka sama sekali. Tingkat seperti apa yang harus dicapai oleh kekuatan fisiknya untuk mencapai hal ini? Di bawah tatapan aneh semua orang, Zuo Wen juga merasa sedikit tidak berdaya. Faktanya, tidak menggunakan Yuan Power untuk mendarat juga merupakan gagasan spontan Zuo Wen. Lagipula, violin bloodbiss bodi milik Zuo Wen telah mencapai lapisan pertama rampage. Zuo Wen sangat ingin menguji seberapa kuat kekuatan fisiknya. Tentu saja hasilnya bagus di luar dugaan. Bukan saja dia tidak terluka sama sekali, tetapi tanahnya juga hancur karenanya. 33. Duduk di peron, Zuo Siang Ding dan Zuo Bei Tian saling memandang dan melihat keterkejutan dan keraguan di mata satu sama lain. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tubuh fisik Zuo Wen bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Sepertinya si kecil ini punya banyak rahasia. Zuo Siang Ding berkata sambil tersenyum. Mengabaikan tatapan orang banyak, Zuo Wen langsung menemui lelaki tua di tengah lapangan latihan. Dia dengan santai mengeluarkan tongkat kayu dan membaliknya dan menemukan angka lima tertulis di atasnya. Orang tua itu melihat lagi ke arah Zuo Wen dan berkata dengan dingin, selanjutnya. Saat dia hendak berbalik dan pergi, Zuo Wen menemukan sosok menghalangi jalannya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Zuo Tian memelototinya dengan ekspresi dingin. Zuo Wen, saya harap keberuntungan Anda cukup baik untuk bertahan hingga final kompetisi keluarga. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Beberapa orang memang hina, wajahnya sudah ditampar satu kali, tapi mereka masih ingin merentangkan wajahnya untuk ditampar lagi. Saya sangat mengagumi ketebalan wajah mereka. Zuo Wen mencibir dengan dingin. Mengabaikan ancaman Zuo Tian, dia berjalan ke samping dan menunggu kompetisi dimulai. Wajah Zuo Tian memerah karena marah, tapi dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, Huff! Sungguh hal yang sembrono. Jika bukan karena keberuntungan Anda terakhir kali, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang yang hebat? Anda tidak akan seberuntung itu kali ini. Satu demi satu, murid inti menerima tusuk kayu dari lelaki tua itu. Orang tua itu melambaikan tangan kanannya, dan Yuan Qi yang kuat menyembur keluar. Zuo Wen terkejut saat mengetahui tusuk kayu di tangannya terbang ke arah lelaki tua itu. Pemundian sudah selesai. Semuanya, pergi ke arena masing-masing. Pertarungan sekarang akan dimulai. Lapangan latihannya sangat luas, dan totalnya ada 10 arena. Tusuk sate kayu Zuo Wen memiliki tulisan nomor 5, jadi Zuo Wen tidak ragu-ragu. Dia menemukan arena nomor 5 dan melompat ke sana. Saat ini, ada sosok yang menunggu di platform batu. Sosok ini bertubuh tinggi dan langsing, mengenakan jubah putih. Dia selalu memiliki senyum ilmiah di wajahnya, dan auranya mirip dengan paman Zuo Wen, Zuo Beitian. Karena penampilan mengejutkan Zuo Wen ketika dia melompat dari platform batu, banyak orang di tempat latihan memusatkan perhatian mereka pada pemuda unik Zuo Wen ini. Namun, ketika mereka melihat lawan Zuo Wen, wajah mereka menunjukkan ekspresi kasihan. Di peron, Zuo Xiangding juga memperhatikan Zuo Wen. Ketika dia melihat lawan Zuo Wen, dia tidak bisa menahan cemberut. Itu sebenarnya Zuo Rong. Aku tidak menyangka keberuntungan si kecil Zuo Wen akan seburuk itu. Dia bertemu lawan yang merepotkan di ronde pertama. Zuo Xiangding berkata sambil menghela nafas. Itu benar. Kekuatan Zuo Rong ini menduduki peringkat keempat di halaman dalam. Bahkan dibandingkan dengan Xiang, Er dan Meixue, perbedaannya tidak terlalu besar. Anak ini juga ahli alam pendeteksi roh. Ekspresi Zuo Beitian sedikit tidak wajar. Ia mengetahui bahwa Zuo Wen dan Zuo Rong bisa dikatakan sebagai salah satu kontestan unggulan dalam kompetisi keluarga. Sekarang setelah mereka bertemu di babak pertama, itu diluar dugaannya. Keberuntungan Zuo Wen ini sangat buruk. Dia benar-benar bertemu orang seperti Zuo Rong di ronde pertama. Zuo Meixue berkata dengan sedikit rasa Sadenfrude. Meskipun dia sangat terkejut karena Zuo Wen mampu menahan tiga gerakan dari Zuo Tian, dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi tandingan seorang kultifator alam pendeteksi roh dalam pertarungan satu lawan satu. Bagaimanapun, sudah sangat sulit baginya untuk menahan tiga gerakan dari Zuo Tian. Sedangkan untuk konfrontasi langsung, Zuo Meixue tidak pernah optimis dengan peluang Zuo Wen. Adapun berita bahwa kultifasi Zuo Wen telah mencapai alam pendeteksi roh, Zuo Meixue tidak mengetahuinya. Jika ya, mungkin dia tidak akan berpikir seperti ini. Nama orang ini adalah Zuo Wen. Sepertinya dia dipromosikan menjadi murid inti tiga bulan lalu. Namun, dia benar-benar tidak beruntung bertemu lawan sekuat itu di ronde pertama. Saya mendengar bahwa bakat Zuo Wen ini sangat bagus. Terakhir kali, terjadi keributan di lapangan latihan pencaksilat, dan saat itu, ia bahkan mengalahkan pelatih lapangan latihan pencaksilat. Terus, Senior Zuo Rong adalah seorang kultifator alam pendeteksi roh, bagaimana bisa seorang instruktur lapangan latihan bela diri dibandingkan dengannya. Meskipun bakat Zuo Wen ini sangat bagus, dia baru dipromosikan menjadi murid inti selama tiga bulan. Mungkinkah budidayanya telah mencapai alam deteksi roh hanya dalam tiga bulan? Sebagian besar orang di lapangan latihan bela diri memusatkan pandangan mereka pada panggung nomor lima, dan diskusi menjadi semakin memanas. Di atas panggung, Zuo Wen sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Zuo Wen, mohon pencerahannya. Zuo Rong sedikit terkejut dan berkata, Kamu adalah pemimpin pavilion dari pavilion naga terselubung, Zuo Wen. Baru-baru ini, ada rumor tentangmu di pelataran dalam. Itu hanya rumor, tidak bisa dipercaya. Zuo Wen menjawab dengan tenang. Apakah itu rumor atau tidak, kebenaran akan terungkap setelah kita berdebat. Namaku Zuo Rong, kamu harus berhati-hati sedikit. Zuo Rong menjilat bibirnya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Temperamen tubuhnya yang awalnya halus tiba-tiba menghilang pada saat ini, dan digantikan oleh aura buas. Zuo Wen terkejut. Dia tidak mengira Zuo Rong akan menjadi orang yang benar-benar berbeda dalam pertempuran. Ekspresinya menjadi serius. Peng! Kaki Zuo Rong memantul dari tanah. Matanya semerah darah, dan kelima jarinya terkepal rat. Tanpa gerakan mewah apapun, dia langsung menghantamkan tinjunya ke dada Zuo Wen dengan angin bersiul. Zuo Wen bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam pukulan Zuo Rong. Sambil mendengus dingin, Zuo Wen menekuk kaki kanannya dan segera menghindari pukulan Zuo Rong. Kemudian, telapak tangan kanannya tiba-tiba menamparkan, dan gelombang energi unsur yang kuat tiba-tiba bersiul dan menamparkan tangan Zuo Rong. Zuo Rong melihat pukulannya tidak mengenai, jadi dia mengeluarkan rawungan pelan dan memutar pinggangnya. Seperti binatang buas, tinjunya terus-menerus menghantam dada Zuo Wen. Tinjunya sepertinya tidak memiliki pola apapun, tetapi Zuo Wen, yang berada di tengah-tengah teknik tinju ini, dapat dengan jelas merasakan bahwa semua tinju ini ditujukan ke titik vitalnya. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan kelima jarinya. Kaki kanannya tiba-tiba melangkah maju, dan auman naga rendah tiba-tiba keluar dari tubuh Zuo Wen. Kemudian, empat naga raksasa tiba-tiba berkumpul di sekitar Zuo Wen. Mengaum Raungan naga yang keras terdengar. Zuo Wen tidak mau kalah dan mengayunkan tinjunya ke arah Zuo Rong. Ledakan Dengan suara keras, Zuo Rong mengerang teredam dan mundur lebih dari sepuluh langkah. Di sisi lain, Zuo Wen hanya mundur tiga langkah dan berdiri di sana seperti batu, matanya setenang air. Pada saat ini, lapangan latihan bela diri tiba-tiba menjadi sunyi. Awalnya, semua orang mengira Zuo Rong, yang telah mencapai alam pendeteksi roh, dapat dengan mudah mengalahkan Zuo Wen, murid inti yang baru dipromosikan. Namun, sepertinya Zuo Rong lah yang dirugikan dalam pertukaran ini. Tatapan semua orang berubah saat mereka melihat punggung Zuo Rong di atas panggung. Kamu juga mencapai alam pendeteksi roh. Bukankah kamu baru berada di alam keberanian ilahi tiga bulan lalu? Mata Zuo Rong dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Zuo Wen. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dirugikan dalam pertukaran ini. Yang lebih mengejutkannya adalah pemuda yang jauh lebih muda darinya ini juga telah mencapai alam pendeteksi roh. Dengan kata lain, orang ini hanya menggunakan waktu tiga bulan untuk mendaki dari alam keberanian ilahi ke alam pendeteksi roh. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Kaca! Beberapa retakan muncul di cangkir teh di tangan Zuo Ding Tian saat dia menatap pemuda di atas panggung. Dia tidak berpikir bahwa pemuda di atas panggung akan mampu berhadapan langsung dengan seorang kultifator alam pendeteksi roh dan bahkan menang. Kultifasi anak ini telah mencapai alam pendeteksi roh. Tiga bulan lalu, anak ini baru saja mencapai alam penguatan jeroan. Ini baru tiga bulan dan dia sudah maju lagi. Bagaimana kecepatan ini bisa begitu menakutkan? Suara rendah Zuo Ding Tian perlahan terdengar. Ada sedikit rasa tidak percaya dalam suaranya. Dibandingkan dengan kesuraman Zuo Ding Tian, Zuo Xiang Ding dan Zuo Bei Tian mengungkapkan senyuman puas. Jelas sekali bahwa kinerja Zuo Wen sesuai dengan ekspektasi mereka. Pantas saja sang patriark memberimu pavilion naga terselubung. Sepertinya bakatmu tidak biasa. Namun, jika Anda mengira itu adalah kekuatan penuh saya, maka Anda salah. Aku sudah lama tidak menggunakan pelindung jiwaku. Setelah saya menggunakannya, Anda harus berhati-hati. Orang ini tidak akan kembali tanpa melihat darah. He he. Pada titik ini, ekspresi ganas muncul di wajah Zuo Rong. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi pembuluh darah yang menonjol. Kemudian, dengan teriakan keras, bayangan merah darah tiba-tiba muncul dari selah-selah alisnya. Armor Jiwa Serigala Darah Zuo Wen memandang serigala berwarna merah darah di depannya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Jiwa Armor Serigala Darah adalah jiwa armor yang sangat jahat. Armor Soul semacam ini akan mempengaruhi pikiran tuan rumah, menyebabkan tuan rumah tanpa sadar memiliki dorongan untuk membunuh. Sejalan dengan itu, Armor Soul semacam ini akan sangat meningkatkan kekuatan tuan rumah. Terutama ketika Blood Wolf Soul Armor menyatu dengan tuan rumah untuk menggunakan keterampilan jiwa, Blood Kill, kekuatan tuan rumah akan hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Setelah tuan rumah menggunakan Blood Wolf Soul Armor, jika tidak ada darah, Blood Wolf Soul Armor tidak akan secara otomatis kembali ke lautan kesadaran tuan rumah. Namun, pelindung jiwa ini akan memiliki banyak efek samping pada inangnya. Melihat ekspresi zuorong yang berubah dengan cepat, Zuawan tahu mengapa temperamen zuorong berubah begitu banyak. Itu mungkin karena Blood Wolf Soul Armor. Setelah zuorong menggunakan Blood Wolf Soul Armor, Zuo Xiangding dan Zuo Beitian, yang duduk di peron, mengungkapkan ekspresi khawatir. Jelas bahwa mereka sangat jelas tentang Blood Wolf Soul Armor. Setelah zuorong menggunakan pembunuhan darah, dia hampir tak terkalahkan di alam pendeteksi roh. Sepertinya zuorong bukan tandingannya. Namun, menurutku zuorong tidak mau menggunakan Blood Kill. Perlu diketahui bahwa setelah menggunakan skill jiwa ini, dia akan berada dalam kondisi lemah. Pada saat itu, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Ayah, haruskah kita turun tangan dan menghentikannya? Zuo Beitian memandang Zuo Xiangding dengan ekspresi khawatir. Kata-katanya dipenuhi kekhawatiran. Ayo kita lihat dulu. Lihatlah wajah anak zuorong itu. Dia tampaknya tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia sepertinya punya kartu di lengan bajunya. Mungkin anak ini punya cara untuk melawan pembunuhan darah. 34. Suelang melolong ke langit dan menatap Zuo Wen dengan mata merah darahnya. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan memasuki tubuh zuorong. Pada saat yang sama, bau darah yang sangat pekat menyebar dari tubuh zuorong. Seiring dengan bau darah, gelombang energi berdarah mengelilingi zuorong. Keributan besar di pihak zuorong telah menarik perhatian semua orang di bidang seni bela diri. Pertandingan Zuo Tian, Zuo Xiang, R, dan Zuo Meixue telah berakhir karena lawan mereka tidak terlalu kuat. Sekarang, mereka bertiga tertarik dengan perubahan zuorong. Ketika mereka bertiga melihat bau darah keluar dari tubuh zuorong, mata mereka tidak bisa menahan ekspresi ketakutan. Zuo Wen ini benar-benar memaksa zuorong menggunakan blood tea skill. Bagaimana ini mungkin? Zuo Meixue juga merasakan aura kuat datang dari tubuh zuorong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benar-benar bodoh. Zuo Wen telah mencapai alam deteksi roh, jadi tidak aneh jika dia memaksa zuorong sejauh ini. Namun, jalan orang ini menuju kompetisi keluarga telah berakhir. Setelah zuorong menggunakan blood tea skill, akan sulit baginya untuk menemukan pasangan di alam deteksi roh. Zuo Xiang Er memandang Zuo Meixue, yang tidak mempermasalahkan apapun, dengan jijik. Dia mengangkat hidungnya yang seperti batu giyok dan berbicara dengan cara yang agak arogan. Apa, tiga bulan yang lalu, orang ini baru saja mencapai alam jeroan yang kuat. Hanya dalam tiga bulan, orang ini telah mencapai alam deteksi roh. Zuo Meixue memiliki ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Zuo Tian, yang berdiri diam di samping kedua wanita itu, juga memiliki kedipan di matanya. Dia tidak menyangka kultifasi Zuo Wen akan secepat itu. Situasi Zuo Tian jelas melebihi ekspektasinya. Adik siang, Er benar. Jalan Zuo Wen menuju kompetisi keluarga telah berakhir. Bahkan aku, yang berada di puncak alam deteksi roh, tidak akan berani menerima blood test skill dari Zuo Rong dengan mudah. Bocah ini bahkan belum mencapai puncak alam deteksi roh, jadi dia hanya bisa menerimanya dengan nyawanya. Zuo Tian mencibir dan berbicara dengan nada mengejek. Bang! Di atas panggung, energi darah di sekitar Zuo Rong tiba-tiba meledak. Kemudian, energi darah benar-benar berkumpul secara terorganisir di tangan Zuo Rong. Tidak lama kemudian, tangan mulus Zuo Rong tiba-tiba memiliki sepasang cakar berwarna merah darah yang panjangnya beberapa kaki muncul dari udara tipis. Wajah aslinya yang tampan perlahan-lahan memiliki seikat rambut berwarna merah darah yang perlahan muncul, dan sepasang gigi tajam bahkan muncul di mulutnya. Zuo Wen, selagi aku masih rasional, sebaiknya kamu mengaku kalah saja. Pada saat itu, setelah saya menggunakan blood kill, saya benar-benar tidak akan mengenali siapapun. Jika Anda mengaku kalah saat itu, itu sudah terlambat. Mata Zuo Rong berwarna merah darah, dan pembulu darah di wajahnya menonjol. Dia mengertakan gigi saat berbicara, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Wen mengjilat bibir merah cerahnya dan berkata dengan penuh semangat, Ayo! Saya ingin melihat seberapa kuat, blood ripple kill Anda. Huff! Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun, ahuh! Mendengar ini, mata Zuo Rong langsung dipenuhi warna merah cerah. Kakinya memantul, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Zuo Wen seperti bola meriam. Cakar darah yang dibentuk oleh tangannya menarik garis merah darah iblis di udara. Tatapan Zuo Wen terfokus, dan dia menegakkan punggungnya. Aura kuat keluar dari tubuhnya. Kemudian, Zuo Wen hanya melihat Zuo Wen menunjuk di antara alisnya. Hanya suara dentang yang terdengar, dan sembilan bayangan pedang emas terbang dengan suara mendesing. Ibadah Sembilan Arah Zuo Wen berteriak dengan suara rendah. Permukaan sembilan bayangan pedang memancarkan cahaya kemasan, dan kemudian menggambar lintasan aneh di udara, samar-samar membentuk formasi pedang. Berdengung Sembilan bayangan pedang mengeluarkan dengungan pelan, lalu gagang pedang mengarah ke langit seolah-olah sedang membungkuk ke langit. Mengikuti dengungan pedang, Origen Ki di arena tiba-tiba mendidih. Kemudian, Origen Ki disapu ke dalam formasi pedang. Tidak lama kemudian, pedang raksasa yang terbentuk murni dari Origen Ki muncul di atas Zuo Wen. Pedang raksasa itu panjangnya sepuluh kaki, dan auranya sangat agung, dan pedang Ki-nya sangat menakjubkan. Pergi. Zuo Wen berteriak, dan pedang raksasa itu segera terbang menuju Zuorong. Dengan suara keras, Blut Ripple Kill, milik Zuorong tiba-tiba bertabrakan dengan pedang raksasa itu. Kemudian, bola cahaya meledak di arena, dan cahaya yang menyilaukan membuat banyak orang menutup mata. Ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatannya dari cahaya, mereka menemukan sesosok tubuh yang muntah darah saat dia terbang keluar dari ring. Setelah berguling beberapa kali, sosok ini tiba-tiba pingsan. Namun, ketika semua orang di lapangan latihan seni bela diri melihat penampakan sebenarnya dari sosok yang terjatuh di bawah arena, mereka semua tersentak-serentak. Ini karena angka ini bukanlah Zuo Wen yang mereka prediksi. Sebaliknya, itu adalah Zuorong yang kekuatannya meningkat pesat setelah dia mengeksekusi Blut Kill. Ketika semua orang menyadari bahwa orang yang jatuh di bawah arena adalah Zuorong, tatapan mereka secara seragam tertuju pada arena. Pada saat ini, sosok tinggi dan tegap menarik perhatian semua orang. Dentang. Di peron, tangan kanan Zuo Xiangding, yang awalnya memegang cangkir teh gemetar. Cangkir teh segera jatuh ke tanah, dan suara pecahnya cangkir teh bergematan pahenti. Ia memenangkan. Meskipun Zuo Xiangding tahu bahwa Zuo Wen akan memiliki beberapa trik, dia berpikir bahwa hasil akhirnya adalah hasil imbang dengan kedua belah pihak terluka. Namun, dia tidak menyangka Zuo Wen akan mampu mengalahkan Zuorong yang telah menggunakan Blut Triple Kill. Saat ini, situasi Zuo Wen tidak terlalu baik. Blut Triple Kill, milik Zuo Wen layak disebut sebagai keterampilan jiwa yang tak terkalahkan dengan peringkat yang sama. Bahkan jika Zuo Wen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan, busur sembilan arah, jiwa armor pedang bayangan, dia masih hampir tidak mampu memblokir kekuatan penuh dari, pembunuhan riak darah. Jika Zuo Wen tidak diam-diam menelan pil penambah Ki, mungkin sosok yang terbang keluar bukanlah Zuorong, tapi Zuo Wen sendiri. Saat ini, wajah Zuo Wen agak pucat. Karena dampak besar dari, Blut Triple Kill, Zuo Wen juga menderita beberapa luka dalam. Untungnya, esensi abadi, jiwa zirah Kuali Giyok di lautan kesadaran Zuo Wen terus-menerus digunakan. Gelombang energi lembut dipancarkan dari jade kaldron dan menyatu dengan organ dalam Zuo Wen. Ketika energi lembut ini memasuki tubuhnya, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa luka dalam yang baru saja dia sebutkan perlahan sembuh. Kalau terus begini, hanya butuh setengah jam sampai luka dalam Zuo Wen sembuh total. Orang tua yang menarik undian memandang Zuo Wen dengan heran. Kemudian, dia berteriak, Zuo Wen memenangkan babak ini. Setelah lelaki tua itu membuat keputusan, Zuo Wen melompat dari panggung dan menemukan sudut acak. Dia mengeluarkan pil penambah Ki dan menelannya. Setelah itu, dia duduk bersila dan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan lukanya. Zuo Rong sebenarnya kalah, dan kelihatannya, luka Zuo Wen tidak terlalu serius. Mulut Zuo Meikzue sedikit menganga, dan tatapan rumit muncul di matanya yang indah. Pemuda di depannya ini selalu melakukan hal-hal yang melebihi ekspektasi semua orang. Dia punya beberapa kemampuan, tapi, Blut Ripple Kill milik Zuo Rong tidak sesederhana itu. Bocah Zuo Wen ini pasti menderita beberapa luka. Mari kita lihat bagaimana dia akan melanjutkan ronde berikutnya. Zuo Tian mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Adapun Zuo Xiang'er, yang selama ini diam, sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang licik. Setelah melihat lagi ke arah Zuo Wen, dia menggigit bibir merahnya dan akhirnya melangkah menuju lokasi Zuo Wen. Zuo Wen, yang awalnya menutup matanya untuk memulihkan diri, merasakan hembusan angin yang harum. Dia perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa Zuo Xiang'er sebenarnya berdiri di depannya. Zuo Xiang'er mencibir bibir merahnya dan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok di depan Zuo Wen. Pada pandangan pertama, seseorang dapat melihat tanaman merambat kecil dengan tentakel yang terjalin tergeletak di tengah telapak tangannya yang kemerahan. Ini adalah obat roh kelas 1, anggur peremajaan. Obat ini memiliki efek penyembuhan yang sangat baik pada luka. Sepertinya kamu menderita cukup banyak luka, jadi ambillah. Zuo Wen memandang gadis yang agak keras kepala di depannya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Zuo Xiang'er, yang biasanya tidak menyukainya, akan benar-benar menyerahkan obat roh kelas 1 untuk mengobati luka-lukanya. Kamu mau atau tidak, jika kamu tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya. Wajah Zuo Xiang'er sedikit muram dan nadanya agak tidak ramah. Zuo Wen tersenyum dan meraih, anggur peremajaan, dengan tangan kanannya. Dia tertawa nakal dan berkata, tentu saja aku menginginkannya. Terima kasih banyak. Meskipun dia memiliki keterampilan jiwa, esensi abadi, yang dapat mempercepat pemulihan luka-lukanya. Zuo Wen tentu saja tidak punya alasan untuk menolak obat yang bagus ini. Setelah Zuo Xiang'er melirik Zuo Wen, dia berjalan kembali ke panggungnya sendiri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zuo Wen mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada yang memperhatikannya dan diam-diam memanggil General Roh Armor Kuali Giok, pohon peremajaan, untuk memadatkan empat pil peremajaan. Lalu, dia menelan dua di antaranya sekaligus. Efek dari pil peremajaan memang lumayan. Zuo Wen merasa kecepatan pemulihan luka-lukanya meningkat sedikit. Kalau terus begini, dia hanya perlu seperempat jam untuk pulih sepenuhnya. Setelah sekitar seperempat jam, putaran pertama kompetisi dianggap telah berakhir. Hanya ada sepuluh murid inti yang tersisa. Kompetisi putaran kedua adalah untuk menentukan lima besar kompetisi keluarga tahun ini. Orang tua yang telah menarik undian tadi berteriak sekali lagi. Sepuluh murid inti yang tersisa juga dengan patuh menarik undian untuk menandingi lawan mereka. Saat ini, Zuo Wen masih berada di tahap kelima. Namun, yang membuatnya heran adalah lawannya kali ini sebenarnya hanya berada di tahap organ kuat. Hal ini membuat Zuo Wen agak terdiam. Tampaknya peruntungannya di babak pertama sungguh buruk. Dia benar-benar menarik kontestan unggulan seperti Zuo Rong. Ketika rekan murid tahap organ kuat ini mengetahui bahwa lawannya sebenarnya adalah Zuo Wen, dia sangat ketakutan. Dia tidak punya semangat juang lagi. Zuo Wen dengan sangat mudah menjatuhkan murid malang ini keluar dari panggung dengan beberapa pukulan. Karena itu, dia langsung melaju ke lima besar. 35. Saat lima besar ditentukan, suasana di lapangan latihan seni bela diri menjadi semakin memanas. Semua penonton tahu bahwa dengan diputuskannya lima besar, pertarungan berikutnya akan menjadi semakin seru. Lima kontestan teratas yang tersisa tentu saja adalah elit keluarga Zuo. Beberapa pemimpin dari vaksi yang lebih kecil juga dapat merasakan bahwa lima teratas semuanya berada di alam pendeteksi roh. Selain itu, Zuo Tian berada di alam transformasi jiwa. Hal ini menyebabkan para pemimpin vaksi yang lebih kecil menamparkan bibir mereka dalam hati. Jelas sekali bahwa barisan generasi muda keluarga Zuo membuat mereka merasa sangat takut. Karena total ada lima kontestan yang tersisa, salah satu dari mereka akan mengambil undian kosong. Murid yang menarik undian kosong akan langsung maju ke tiga besar. Lelaki tua itu dengan dingin memandangi lima kontestan teratas di depannya. Kemudian, dia mengeluarkan silinder kayu dan mengedarkan energi ke dalam tubuhnya. Lima lot kayu di dalam silinder langsung terbang ke tangan lima kontestan teratas. Zuo Wan dengan santai menangkap potongan kayu yang terbang ke arahnya. Ketika dia membalikkan tangannya untuk melihat, dia langsung tertegun. Lahan kosong yang dibicarakan lelaki tua itu sebenarnya tergeletak di tangannya. Murid yang memiliki tanah kosong, majulah. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke lima kontestan teratas dan berteriak dengan tegas. Sambil mengangkat bahu, Zuo Wan mengambil langkah ringan ke depan. Saat Zuo Wan melangkah maju, banyak tatapan di lapangan latihan seni bela diri tertuju padanya. Ketika semua orang melihat wajah Zuo Wan dengan jelas, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Mereka juga tidak menyangka bahwa orang beruntung yang mendapatkan tanah kosong itu sebenarnya adalah pemuda yang menjadi pusat perhatian di depan mereka. Pria yang beruntung, saya harap Anda dapat mempertahankan keberuntungan ini. Zuo Tian dengan dingin mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata indah Zuo Sianger dan Zuo Meixue bersinar dengan cahaya aneh saat mereka melihat ke arah Zuo Wan. Mereka jelas terkejut dengan keberuntungan sang pembuat. Para murid yang mendapatkan tanah kosong dapat kembali ke platform untuk beristirahat. Empat kontestan yang tersisa, besiaplah untuk bertarung. Mendengar ini, Zuo Wan mengerucutkan bibirnya dan dengan sadar kembali ke tempat duduknya. Namun, tatapannya agak hati-hati saat dia melihat sosok Zuo Tian. Dia ingin melihat seberapa kuat Zuo Tian, yang telah mencapai alam transformasi jiwa. Saat keempat murid sudah siap, seluruh lapangan latihan seni bela diri menjadi hidup kembali. Banyak penonton mulai bersorak untuk kontestan favoritnya. Kelihatannya sangat hidup. Mulai. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Zuo Tian dan tiga lainnya melangkah ke panggung masing-masing. Lawan Zuo Tian adalah Zuo Lin Suang yang pendiam, sedangkan Zuo Sianger dan Zuo Meixue, dua gadis yang sangat populer, adalah lawannya. Zuo Lin Suang memasang ekspresi pahit di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa jalannya menuju kompetisi keluarga akan berakhir di lima besar, dia tidak menyangka lawannya adalah Zuo Tian, yang dikenal sebagai orang nomor satu di halaman dalam. Mengambil nafas dalam-dalam, Zuo Lin Suang menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Tian dan berkata dengan ketakutan, Tolong bimbing saya, kakak senior Zuo Tian. Ekspresi Zuo Tian acuh tak acuh. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, Satu gerakan. Aku hanya perlu satu langkah untuk menangani sampah sepertimu. Mendengar kata-kata arogan Zuo Tian, tidak peduli seberapa baik temperamen Zuo Lin Suang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah karena marah. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Meskipun kakak senior Zuo Tian sangat kuat, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan satu gerakan. Bukankah itu terlalu sombong? Arogan, he he, itu karena aku punya kemampuan sombong. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat perbedaan antara alam pendeteksi roh dan alam transformasi jiwa. Zuo Tian berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya terfokus dan tombak panjang setinggi seseorang keluar dari sela alisnya. Itu adalah jiwa armor Zuo Tian, tombak dewa angin. Saat tombak dewa angin muncul, seluruh tombak ditutupi lapisan penghalang angin. Penghalang angin ini seluruhnya dibentuk oleh bila angin yang tajam. Gelombang cahaya dingin terus-menerus muncul di dalam penghalang. Kelihatannya sangat menakutkan. Pergi. Sudut mulut Zuo Tian sedikit melengkung. Tombak dewa angin yang ditutupi penghalang angin tiba-tiba berubah menjadi cahaya dingin. Dengan suara, so, ia terbang langsung menuju Zuo Lin Suang. Suara ledakan udara terus-menerus terdengar. Jelas sekali bahwa kekuatan tombak ini tidak biasa. Ekspresi Zuo Lin Suang berubah. Dia tidak mau kalah. Tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke antara alisnya dan seekor kura-kura hijau berukuran setengah manusia tiba-tiba muncul. Keterampilan jiwa, perisai kura-kura. Zuo Lin Suang berteriak keras. Kepala kura-kura hijau segera menyusut dan berubah menjadi cangkang kura-kura hijau di depan Zuo Lin Suang. Perisai cangkang kura-kura besar dipasang di depan Zuo Lin Suang. Dari ketebalan cangkang kura-kura, terlihat jelas bahwa pertahanan perisai cangkang kura-kura ini tidak biasa. Namun, ketika tombak dewa angin dan perisai cangkang kura-kura bertabrakan, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Perisai cangkang kura-kura yang tampak sangat keras sebenarnya seperti kertas setelah bertabrakan dengan tombak dewa angin. Bekas retakan langsung muncul di permukaannya. Dengan suara, kaca, perisai cangkang kura-kura bahkan tidak bertahan lama sebelum ditembus oleh tombak dewa angin. Dampak besar dari tabrakan keduanya menyebabkan Zuo Lin Suang memuntahkan setegup darah. Dengan suara, wah, dia terjatuh dari panggung. Pertarungan antara keduanya sangat singkat. Zuo Tian memang hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Zuo Lin Suang, yang budidayanya telah mencapai alam pendeteksi roh. Selain itu, para penonton menemukan bahwa Zuo Tian bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Tombak dewa angin bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwa. Hanya dengan satu tusukan sederhana, Zuo Lin Suang dikalahkan. Selama seseorang memiliki pandangan yang tajam, mereka akan dapat melihat kesenjangan besar antara Zuo Lin Suang dan Zuo Tian. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di halaman dalam. Hanya dengan gerakan sederhana, dia mengalahkan seniman bela diri alam pendeteksi roh. Kultivasi Zuo Tian ini seharusnya sudah mencapai alam pengubah jiwa. Seperti yang diharapkan dari keluarga Zuo, mereka benar-benar mampu membina seniman bela diri alam pengubah jiwa yang begitu mudah. Sepertinya posisi nomor satu dalam kompetisi ini akan menjadi milik Zuo Tian, kultivasi anak ini jauh di depan murid keluarga Zuo lainnya. Petik 2.2 Di atas panggung, alis Zuo Wen sedikit berkerut. Dia juga tidak menyangka Zuo Tian menjadi begitu kuat. Meskipun dia juga bisa mengalahkan Zuo Lin Suang, dia tidak bisa menghabisinya semudah Zuo Tian. Sepertinya kekuatan Zuo Tian telah meningkat sedikit setelah memasuki alam pengubah jiwa. Pantas saja orang Zuo Tian ini begitu percaya diri. Jarak antara alam pengubah jiwa dan alam pendeteksi roh memang tidak kecil. Mata Zuo Wen berkedip. Dia tahu bahwa Zuo Tian saat ini jelas merupakan lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Selamat, Tuan Kedua. Dengan budidaya alam pengubah jiwa Tuan Muda Zuo Tian, juara kompetisi ini pasti akan menjadi milik Tuan Muda Zuo Tian. Itu benar. Di generasi muda keluarga, hanya budidaya Tuan Muda Zuo Tian yang telah mencapai alam pengubah jiwa. Saat ini, siapa di antara murid inti yang bisa menjadi lawan Tuan Muda Zuo Tian? Cek-cek. Itu ramuan roh tingkat 3. Jika Tuan Muda Zuo Tian bisa mendapatkan ramuan roh kelas 3 kali ini, bukankah budidayanya akan meningkat sedikit? Pada saat itu, dia tidak akan jauh dari alam Nirvana. Tuan Muda Zuo Tian baru berusia 20 tahun. Mampu meraih prestasi seperti itu sudah merupakan bakat yang luar biasa. Melihat kinerja kuat Zuo Tian, beberapa vaksi kecil dan menengah yang awalnya mengelilingi Zuo Ding Tian menjadi semakin antusias. Mereka terus mengucapkan kata-kata pujian. Meskipun sebagian besar dari kata-kata ini menyanjung, itu tetap membuat Zuo Ding Tian sangat bahagia. Ayah mana yang tidak ingin anaknya menjadi naga? Melihat penampilan Zuo Tian yang luar biasa, bahkan Zuo Ding Tian yang murung pun merasa bersyukur. Dibandingkan dengan pertarungan Zuo Tian yang tidak memiliki ketegangan, di sisi lain, pertarungan antara Zuo Xiang Er dan Zuo Meixue penuh dengan ketegangan. Kedua wanita itu adalah putri kebanggaan keluarga Zuo. Perbedaan budidaya mereka tidak terlalu besar. Meskipun kualitas Sol Armor Zuo Xiang sedikit lebih tinggi daripada Zuo Meixue, Zuo Meixue sedikit lebih tua dari Zuo Xiang Er. Pengalaman bertarungnya yang kaya telah sepenuhnya menutupi perbedaan kualitas Sol Armor-nya. Jiwa Armor Zuo Xiang Er adalah teratai putih murni, dan disebut Jiwa Armor Teratai Putih. Armor Sol semacam ini dapat terus-menerus melepaskan kekuatan S, dan energi atribut S yang kuat seringkali dapat menyegel dan memenjarakan musuh tanpa disadari. Di sisi lain, Sol Armor Zuo Meixue adalah api biru tua. Itu disebut Armor Jiwa Api Biru. Karakteristik dari Sol Armor ini adalah kebalikan dari White Lotus Sol Armor milik Zuo Xiang. Namun, kebuntuan antara keduanya dengan cepat dipecahkan oleh Zuo Xiang Er. Pada akhirnya, Zuo Xiang Er menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan keterampilan Jiwa Armor Jiwa Teratai Putih, ribuan mil es tenang. Itu benar-benar menghancurkan Blue Flame Sol Armor milik Zuo Meixue. Pada akhirnya, Zuo Meixue dengan enggan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Pada titik ini, tiga teratas kompetisi keluarga telah dipilih sepenuhnya. Mereka adalah Zuo Tian, Zuo Wen, dan Zuo Xiang Er. Ketika Zuo Xiang Er kembali ke peron dengan wajah pucat, dia menemukan seorang pemuda tersenyum duduk di kursinya. Dia tanpa sadar berkata, Zuo Wen, mengapa kamu duduk di kursiku? Pria muda itu mengangkat bahu dan meraih tangan gadis itu yang seperti batu giok. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, suara lembut dan magnetis tiba-tiba terdengar di telinganya. Kedua pil ini disebut pil peremajaan. Efeknya tidak kalah dengan anggur peremajaanmu. Sekarang kamu terluka, pil ini pasti sangat berguna bagimu. Setelah mengatakan itu, pemuda itu dengan ringan melewati gadis itu tanpa menunggu dia bereaksi. Tangan yang memegang tangan gadis itu pun mengendur. Ketika gadis itu akhirnya bereaksi, dia menemukan ada dua pil berkilau dan tembus cahaya di tangannya. Agahnya, ini adalah pil peremajaan yang dibicarakan oleh pemuda itu. Menggosok pil di telapak tangannya, gadis itu tidak bisa tidak memikirkan tangan kuat pemuda itu yang meraih tangannya yang seperti batu giok. Untuk sesaat, jantung gadisnya berdebar kencang dan bekas warna merah muncul di wajahnya yang halus seperti porselen. Orang ini benar-benar tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Di peron, keluarga Zuo berkata kepada Zuo Xiangding dengan wajah penuh senyuman, kekuatan keluarga tahun ini tidak buruk, jauh lebih baik dari tahun lalu. Tampaknya dalam pertarungan pasar setengah tahun kemudian, keluarga Zuo kita mungkin dapat mencapai hasil yang baik. Putrimu dan Zuo Wan memiliki potensi terbesar, sedangkan keluarga Zuo adalah yang terkuat. Dalam pertarungan pasar setengah tahun kemudian, keluarga Zuo kita pasti akan mengejutkan keluarga Wang dan keluarga Chen, hehehe. Zuo Xiangding juga sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Wajahnya penuh senyuman. Bagaimanapun, dia bisa melihat bahwa generasi muda di keluarganya telah melakukannya dengan baik. Sebagai kepala keluarga, Zuo Xiangding tentu saja merasa bersyukur. Setelah terpilihnya tiga besar, suasana tiba-tiba menjadi semarak. Banyak orang tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan mulai berteriak. Melihat lapangan latihan seni bela diri yang agak kacau, Zuo Xiangding mendengus pelan. Bersamaan dengan dengusan ini, gelombang energi unsur yang kuat menyebar dan segera menekan kekacauan di bidang latihan seni bela diri. Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan yang secara tidak sengaja ditunjukkan oleh Zuo Xiangding, lapangan latihan seni bela diri tiba-tiba menjadi sunyi. Kompetisi keluarga ini bisa dibilang sudah berakhir. Tiga besar juga sudah terpilih. Tidak ada gunanya melanjutkan kompetisi. Sekarang saya akan mengumumkan peringkatnya. Tempat pertama adalah Zuo Wen, tempat kedua adalah Zuo Tian, dan tempat ketiga adalah Zuo Xiang Er. Zuo Tian akan dianugerahi Ramuan Roh kelas 3, sementara Zuo Wen dan Zuo Xiang Er akan dianugerahi Ramuan Roh kelas 2. Hasil yang diumumkan oleh Zuo Xiangding sesuai harapan semua orang. Budidaya Zuo Tian telah mencapai alam transformasi jiwa. Dia seperti burung bangau dalam kawanan ayam di halaman dalam, jadi tempat pertama secara alami adalah milik Zuo Tian. Namun, saat suara Zuo Xiangding turun, Zuo Wen yang awalnya diam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Kakek, saya tertarik pada Ramuan Roh kelas 3 dan ingin menantang kakak Zuo Tian. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. 36. Zuo Xiangding memandang pemuda tenang di depannya dengan sedikit terkejut. Dia menggali telinganya dan berkata dengan suara rendah, kamu bilang ingin menantang Zuo Tian. Zuo Tian telah mencapai alam transformasi jiwa dan Anda masih ingin menantangnya. Zuo Wen sedikit mengangguk, ekspresinya tegas dan dia tidak ragu sedikitpun. Zuo Wen, tahukah Anda seberapa besar kesenjangan antara alam transformasi jiwa dan alam pendeteksi roh? Bahkan 10 seniman bela diri realem pendeteksi roh puncak mungkin tidak cocok untuk seniman bela diri realem transformasi jiwa. Meskipun Zuo Tian baru saja mencapai alam transformasi jiwa, dia masih bukan seseorang yang dapat Anda lawan. Berdiri di belakang Zuo Xiangding, ekspresi Zuo Bei Tian sedikit marah dan suaranya sedikit berat saat dia berbicara. Paman, kakek, saya tahu batasan saya. Bagaimanapun, ini bukanlah duel hidup dan mati. Itu hanya kompetisi keluarga. Biarpun aku kalah, aku tidak akan mati. Pertama, saya ngiler karena ramuan roh kelas 3. Kedua, saya ingin melihat kekuatan seniman bela diri realem transformasi jiwa. Pada titik ini, Zuo Wen mengjilat bibirnya dengan penuh semangat. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat Zuo Bei Tian hendak membujuknya lebih jauh, Zuo Xiangding menghentikan tindakan Zuo Bei Tian selanjutnya. Sebaliknya, dia menatap pemuda di depannya dengan mata cerah dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Zuo Wen, kegigihan tubuhmu sangat mirip dengan ayahmu saat itu. Melihatmu sekarang, aku merasa seperti sedang melihat ayahmu lagi. Sayangnya 10 tahun yang lalu. Saat menyebut ayah Zuo Wen, wajah Zuo Xiangding menunjukkan sedikit kesedihan dan kesedihan, serta ketidakberdayaan mendalam yang terkubur jauh di dalam matanya. Tubuh Zuo Wen bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kakeknya menyebut ayahnya di hadapannya. Melihat lelaki tua di depannya yang tiba-tiba tampak tua, jejak lembutan tiba-tiba muncul di hati Zuo Wen. Kakek, jika saya memenangkan duel dengan Zuo Tian ini, maka Anda harus mengatakan yang sebenarnya tentang hilangnya ayah saya. Apakah itu tidak apa-apa? Mengambil nafas dalam-dalam, Zuo Wen menatap lurus ke arah Zuo Xiangding dengan ekspresi yang sangat serius. Zuo Xiangding berhenti sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, jika kamu benar-benar bisa menang, saya pribadi akan memberitahumu seluk-beluk apa yang terjadi tahun itu. Tapi semua ini hanya bisa terpenuhi setelah kamu menang. Zuo Wen menganggup ringan. Kemudian, dia melompat dan mendarat di atas panggung seperti burung layang-layang. Matanya yang jernih menatap Zuo Tian dengan tenang, yang masih di atas panggung. Zuo Tian, mungkinkah kamu tidak berani menerima tantanganku? Jika berani, cepat turun ke sini. Suara Zuo Wen diperkuat oleh energi asalnya, dan seluruh tempat latihan seni bela diri dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar kata-kata provokatif Zuo Wen, semua orang di lapangan latihan seni bela diri terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini akan begitu berani menantang Zuo Wen. Selain itu, dia tidak memberikan wajah apapun kepada Zuo Wen. Menurut pendapat mereka, ini hanyalah mencari kematian. Huff, bajingan ini sangat percaya diri. Tampaknya taruhan di pavilion naga terselubung terakhir kali membuat bajingan ini terlalu percaya diri. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, aku akan menghancurkan kepercayaan dirinya sepenuhnya. Zuo Tian mendengus dingin. Kemudian, dia melompat dan mendarat di panggung Zuo Wen. Matanya dipenuhi keganasan. Ayah, apakah menurut Anda Zuo Wen memiliki peluang untuk menang? Anda jelas tahu bahwa ada dendam antara Zuo Wen dan keluarga Zuo. Jika keduanya bertarung mempertaruhkan nyawa, bukankah keluarga Zuo kita akan kehilangan dua talenta? Wajah Zuo Beitian dipenuhi kekhawatiran saat dia mondar-mandir di samping Zuo Xiangding. Haha, terkadang dendam antar generasi muda tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Hanya dengan bertarung seseorang dapat benar-benar memahaminya. Jika kita berbicara tentang peluang menang, Zuo Wen masih sedikit lebih tinggi. Akhir-akhir ini, kecepatan kultifasi Zuo Wen terlalu cepat. Saya khawatir temperamennya tidak mengikuti. Sekarang dia menderita, akan ada manfaatnya. Zuo Xiangding dengan lembut menepuk bahu Zuo Beitian dan berkata sambil tersenyum tipis, mengenai kerugiannya, dengan kita berdua di sini, apakah menurutmu nyawa mereka akan dalam bahaya? Mengapa orang ini begitu impulsif? Budidaya Zuo Tian telah memasuki alam transformasi jiwa. Mengapa orang ini masih memiliki kepercayaan diri untuk menantang Zuo Tian? Zuo Xianger, yang semula duduk di atas panggung dan sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, melihat bahwa Zuo Wen sebenarnya dengan ceroboh menantang Zuo Tian. Hatinya bergetar dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ketika berita tentang pertarungan Zuo Wen dan Zuo Tian menyebar, lapangan latihan seni bela diri yang awalnya sepi kembali hidup. Bahkan ada sedikit kegilaan. Semua penonton fokus pada setiap gerakan keduanya di atas panggung. Saya mendengar bahwa nama pemuda itu adalah Zuo Wen. Dia baru saja dipromosikan menjadi murid inti tiga bulan lalu. Bakatnya tidak ada bandingannya. Hanya dalam beberapa bulan, budidayanya telah mencapai alam pendeteksi roh. Sayangnya bibit yang bagus itu terlalu sombong. Sekarang, dia sebenarnya ingin menantang Zuo Tian. Sepertinya temperamennya masih belum cukup. Penampilan Zuo Wen barusan juga cukup menakjubkan. Namun, melawan Zuo Tian, itu masih belum cukup. Saya ingin tahu berapa banyak gerakan yang akan dilakukan orang ini dari Zuo Tian. Petik 2. Petik 2. Yang terjadi selanjutnya adalah suara diskusi. Namun dari diskusi tersebut terlihat bahwa masyarakat tidak optimis terhadap Zuo Wen. Bagaimanapun, budidaya Zuo Wen satu tingkat lebih tinggi dari budidaya Zuo Tian. Di atas panggung, Zuo Tian maju selangkah dan mencibir. Zuo Wen, saya telah melihat banyak orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang tidak mengetahui kehidupan dan kematian seperti Anda. Hari ini, saya ingin Anda berlutut di depan semua orang dan memohon belas kasihan. Terakhir kali, saya tidak tahu siapa yang kehilangan tas semestanya. Saya ingin tahu apakah Anda sudah menyiapkan yang baru kali ini. Zuo Wen membalas, tidak mau kalah. Anak nakal yang lidahnya tajam. Wajah Zuo Tian menjadi dingin. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menembak ke arah Zuo Wen seperti bola meriam. Kelima jarinya mengepal, dan serangkaian suara berderak terdengar dari tubuh Zuo Tian. Zuo Wen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mengedarkan energi asal di dalam tubuhnya, dia mengayunkan tinjunya dan langsung meninju. Dia sebenarnya berencana untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Sekarang tubuhnya telah ditempa oleh tubuh binatang darah kekerasan, meskipun kekerasannya tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri realem transformasi jiwa, itu tidak kalah dengan cara apapun. Mata Zuo Tian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zuo Wen tidak menghindari serangannya dan malah menyerang ke depan. Dia sebenarnya ingin menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Bibir Zuo Tian melengkung membentuk lengkungan yang menyeramkan. Ingin menghadapi kekerasan dengan kekerasan sama saja dengan mendekati kematian. Energi asal dalam tubuh Zuo Tian melonjak lebih keras dan berkumpul di tinjunya. Bang! Gelombang kejut yang tak terlihat perlahan menyebar dari titik tumbukan antara keduanya. Gelombang kejut yang kuat secara langsung menyebabkan kerumunan yang lebih lemah di dekat tempat latihan mundur lebih dari sepuluh langkah. Deng-deng-deng. Zuo Wen mundur tiga langkah sementara Zuo Tian mundur satu langkah. Meskipun Zuo Tian lebih unggul dalam pertukaran ini, Zuo Tian tidak percaya bahwa Zuo Wen benar-benar dapat menerima serangan kekuatan penuhnya. Harus diketahui bahwa tiga bulan lalu, Zuo Wen harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk hampir tidak menerima serangan kekuatan penuh Zuo Wen. Sekarang Zuo Wen telah maju ke alam pengubah jiwa, serangan kekuatan penuhnya beberapa kali lebih kuat daripada tiga bulan lalu. Namun, hal itu masih dapat diterima dengan mudah oleh Zuo Wen. Bahkan tidak ada satupun luka di tubuh Zuo Wen. Hasil ini membuat penonton mengangkat alis. Mereka akhirnya mengerti mengapa Zuo Wen begitu sombong hingga menantang Zuo Tian sendirian. Ternyata dia masih punya beberapa trik. Huff, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Sekarang, aku akan serius. Zuo Tian dengan dingin mendengus. Tangan kanannya mengetuk di antara alisnya dan segera mengeluarkan pelindung jiwa, tombak dewa angin dari lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, dinding angin melingkari tombak dewa angin. Itu terlihat sangat megah. Setelah tarian tombak yang indah, Zuo Tian memegang tombak dewa angin di tangannya. Terbungkus dalam dinding angin yang seperti pisau, dia dengan keras menembakkannya ke arah Zuo Wen. Zuo Wen tidak mau kalah. Dia mengeluarkan sembilan bayangan pedang dari sela alisnya. Yuan Qi yang mendidih segera memadatkan sembilan bayangan pedang menjadi sembilan pedang besar yang panjangnya sekitar sepuluh kaki. Sembilan pedang besar itu bersenandung serempak saat mereka berputar mengelilingi Zuo Wen seperti penjaga paling setia. Bang bang bang. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar puluhan pukulan di arena. Selama periode waktu ini, bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang dibungkus dengan pedang ki terus-menerus ditembakkan. Bahkan arena yang kokoh telah menjadi rusak dan compang camping karena dampak kekerasan seperti itu. Tabrakan yang begitu hebat seketika membuat para penonton di lapangan latihan seni bela diri tercengang. Mereka tidak menyangka pertengkaran antar generasi muda akan memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Saat mereka melihat panggung yang sudah berada di ambang kehancuran, mereka tahu bahwa panggung di lapangan latihan seni bela diri tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari medan perang. Ketika orang banyak melihat ke atas, mereka menemukan bahwa pemilik sosok ini sebenarnya adalah Zuo Wen, yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Lapangan latihan seni bela diri tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Mereka tidak dapat memahami kapan Zuo Wen, yang hanya berada di alam pendeteksi roh, menjadi begitu kuat. Bahkan Zuo Wen, yang berada di alam transformasi jiwa, berada dalam posisi yang dirugikan. Tangan kanan Zuo Tian menyentuh dadanya. Matanya dipenuhi rasa terkejut saat dia dengan paksa menekan rasa sakit di dadanya. Yuan Qi dengan kasar melonjak untuk menghentikan sosok yang mundur itu. Tangan kanannya memegang tombak dewa angin dan melemparkannya ke arah panggung. Pada saat yang sama, tinjunya seperti gelombang saat mereka berulang kali meninju. Tinju Harimau Ganas Tombak Dewa Angin Awan tersebar angin puyuh Setelah tinju Harimau Ganas dilepaskan, Zuo Tian mengikuti di belakang tombak Dewa Angin. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Gambar seekor Harimau Ganas juga muncul di belakang Zuo Tian. Giginya yang tajam dan Ganas menggigit sosok yang agak buram di atas panggung. Berdiri di atas panggung, kondisi Zuo Wen sebenarnya kurang baik. Meskipun sepertinya dia lebih unggul setelah mengalahkan Zuo Tian keluar dari arena, dia tahu bahwa lukanya jauh lebih serius daripada yang dialami Zuo Tian. Jika bukan karena esensi abadi, Zuo Wen bahkan tidak akan bisa berdiri dengan baik saat ini. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan di sini. Ayah ini berusaha sekuat tenaga. Zuo Wen mengeluarkan dua pil peningkat ki dari tas kian kunnya dan menelannya. Kemudian, dia diam-diam mengedarkan jiwa armor raksasa di tubuhnya. Sembilan bayangan pedang yang awalnya redup di sekitar tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Ukurannya juga meningkat beberapa kali lipat. Tekanan kuat juga terpancar dari bayangan pedang. Raksasa, ibadah sembilan arah. Sembilan gambar pedang memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, mereka dengan gila-gilaan menyerap Yuan Qi di sekitarnya untuk membentuk pedang besar. Saat bila pedang terbentuk, ia terbang menuju tombak Dewa Angin. Raungan pelan keluar dari mulut Zuo Wen. Kemudian, tinju Zuo Wen menari dengan lintasan yang aneh. Tinjunya seperti dua naga yang menelan mutiara. Di saat yang sama, aura kuat perlahan keluar dari tubuhnya. Tinju raungan naga kekacauan raksasa. Tinju raungan naga kekacauan purba, raungan enam naga. Enam naga raksasa tiba-tiba muncul. Raungan naga yang keras langsung bergema di seluruh arena. Kemudian, dengan suara, sou, mereka terbang menuju harimau ganas di udara. 37. Cahaya yang kuat sama panasnya dengan matahari yang menyinari seluruh lapangan latihan seni bela diri. Semua orang di lapangan latihan seni bela diri mau tidak mau menggunakan tangan mereka untuk menutupi mata mereka untuk menghalangi cahaya yang kuat. Bang, 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 bang. Bang, suara keras disertai auman naga dan harimau bergema di seluruh lapangan latihan seni bela diri, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Ketika cahaya berangsur-angsur memudar, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari lapangan latihan seni bela diri seperti daun yang jatuh. Darah terus mengalir keluar dari mulut sosok itu, terlihat sangat menyedihkan. Ketika banyak orang menyipitkan mata dan melihat wajah sebenarnya dari sosok ini, mata mereka mau tidak mau melebar. Mata mereka dipenuhi keterkejutan karena mengenali pemilik sosok tersebut. Sebenarnya itu adalah Zhuotian, orang nomor satu di halaman dalam yang berada di tahap transformasi jiwa. Zhuotian kalah. Pada saat ini, lapangan latihan seni bela diri benar-benar sunyi. Semua orang menatap kosong ke arah Zhuotian, yang terjatuh di luar lapangan latihan seni bela diri. Tidak ada yang berbicara lama. Yang paling. Cangkir teh di tangan Zhuotian langsung hancur. Pecahan cangkir teh jatuh ke tanah dengan suara gemerincing, tetapi Zhuotian masih tidak merasakan apapun. Dia hanya menatap kosong pada sosok yang mundur di lapangan latihan. Kamu menang. Zhuotian benar-benar menang. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, napas Zhuotian tanpa sadar menjadi sedikit lebih berat. Ini karena dia terlalu bersemangat. Itu benar. Zhuotian, anak kecil ini, telah memberi kita terlalu banyak kejutan. Jiwa armor triplet, dia mampu memasuki alam pemahaman mistik hanya sebagai alam keberanian ilahi. Sekarang, dia bahkan mengandalkan alam pendeteksi roh untuk menantang seorang penggarap alam transformasi jiwa dan menang. Tampaknya keluarga Zhuotian memiliki harapan dalam pertarungan pasar setengah tahun kemudian. Zhuotian, yang berada di samping Zhuotian, tidak bisa menahan ekspresi gembira di wajahnya saat dia bergumam tidak jelas. Di sisi lain peron, wajah Zhuotian muram. Dia menatap Zhuotian, yang terbaring di luar lapangan latihan seni bela diri, dan tatapan ganas melintas di matanya. Perwakilan dari berbagai kekuatan di sekitar Zhuotian tidak bisa berkata-kata. Mereka menatap kosong pada sosok Zhuotian yang kalah. Mereka masih mendorong Zhuotian untuk memenangkan pertarungan beberapa saat yang lalu. Namun, kekalahan Zhuotian seperti tamparan di wajah mereka. Saat Zhuotian terbang, semua orang di lapangan latihan seni bela diri memusatkan perhatian mereka pada panggung yang tertutup debu. Saat debu perlahan menghilang, hal pertama yang mereka lihat adalah panggung yang hancur. Arena yang semula terbuat dari batu biru keras, kini hancur berkeping-keping. Di atas bongkahan batu tersebut, ada sosok yang tidak terlalu kokoh. Sosok ini seperti sebuah batu besar, berdiri dengan tenang di atas batu tersebut. Seolah-olah dia adalah satu-satunya prajurit yang masih hidup di medan perang, berdiri teguh dan pantang menyerah. Setelah debunya hilang, sosok itu menampakkan wajah yang agak tampan. Ketika semua orang melihat wajah tampan ini, mereka akhirnya percaya bahwa pemenangnya adalah Zhuowen, yang hanya berada di alam pendeteksi roh. Mereka yang mengira mereka sedang berhalusinasi sekarang menjadi yakin. Di peron, ketika Zhuoshianger melihat sosok itu secara bertahap muncul di atas panggung, kekhawatiran di mata indahnya perlahan-lahan menjadi tenang dan digantikan oleh keterkejutan. Untungnya, orang ini baik-baik saja. Tidak, kenapa aku begitu peduli dengan pria penuh kebencian ini? Huff! Zhuoshianger segera memikirkan sesuatu dan sudut mulutnya melengkung. Dia memalingkan wajahnya yang halus seperti boneka porselen ke samping dan tidak melihat ke arah Zhuowen. Meski begitu, mata berair Zhuoshiang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sosok ramping di atas panggung. Di tepi panggung yang hancur, lelaki tua dengan banyak hal itu memandang pemuda di depannya dengan kaget. Setelah menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu berteriak, Zhuowen memenangkan pertempuran ini. Begitu orang tua itu mengatakan ini, lapangan latihan seni bela diri yang awalnya sunyi langsung menjadi hidup. Banyak gadis muda di lapangan memiliki kemegahan luar biasa di mata indah mereka saat mereka melihat sosok tinggi dan tegap di arena. Saat ini, nama Zhuowen telah tersebar luas ke seluruh keluarga Zhuowen. Dia bahkan memiliki ketenaran di rataan Armor City. Di mata semua orang, Zhuowen sudah menjadi orang nomor satu di halaman dalam. Sementara semua orang di lapangan latihan seni bela diri bersorak, Zhuotian, yang berbaring di luar lapangan latihan seni bela diri, memegangi dadanya. Matanya tajam saat dia melihat ke arah Zhuowen, yang seperti bulan yang dikelilingi bintang. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh yang tidak terdengar seperti suara manusia. Aku tidak bisa menerima ini. Saya orang nomor satu di halaman dalam. Saya harus menjadi penerus keluarga. Zhuowen, kamu mengambil semuanya dariku. Hari ini, aku ingin kamu mati. Mata Zhuotian memerah, dan wajahnya dipenuhi kegilaan. Tangan kanannya gemetar saat dia mengeluarkan kristal merah dari dadanya. Energi asalnya melonjak ke dalam kristal, dan energi berwarna darah yang tidak diketahui di dalam kristal segera masuk ke dalam tubuh Zhuotian. Pada saat yang sama, mata Zhuotian yang awalnya merah berubah menjadi merah darah. Aura yang awalnya layu di tubuh Zhuotian juga menghilang tanpa jejak. Menggantikannya adalah aura yang sangat kuat dan menakutkan. Aura ini bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Zhuowen, aku ingin kamu mati. Kaki Zhuotian memantul saat seluruh tubuhnya diselimuti bau darah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah saat dia menembak ke arah sosok di tengah lapangan. Aura berdarah mengerikan perlahan keluar dari tubuhnya. Teriakan yang tiba-tiba itu juga meredam suasana meriah di lapangan latihan pencaksilat. Semua orang memandang Zhuotian, yang diselimuti aura berdarah pekat, dengan rasa tidak percaya. Mereka bisa merasakan aura mengerikan yang terkandung di dalam tubuh Zhuotian. Aura ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Zhuotian tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat auranya, sepertinya dia akan mencapai puncak tahap transformasi jiwa. Bukankah Zhuotian terluka parah oleh Zhuowen? Kenapa dia terlihat begitu bersemangat sekarang? Dia sepertinya tidak mengalami cedera sama sekali. Merasakan aura menakutkan di tubuh Zhuotian, banyak orang di bidang latihan seni bela diri tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jelas sekali, aura Zhuotian telah menyebabkan banyak orang menjadi sangat ketakutan. Ini, apakah ini gejala kristal ki darah? Zhuotian menggunakan kristal ki darah. Kaka kedua, apa yang terjadi? Di atas panggung, Zhuo Xiangding juga memperhatikan kelainan pada tubuh Zhuotian. Dia melihat ke arah Zhuoting Tian dengan tatapan tidak bersahabat dan berteriak dengan dingin. Mata Zhuoting Tian berkedip, dia benar-benar menundukkan kepalanya dan tetap diam. Namun, ada sedikit kepuasan di matanya. He he, setelah menggunakan kristal ki darah, kekuatan Tianer sebanding dengan puncak seniman bela diri tahap transformasi jiwa. Zhuowen, meskipun kamu tidak mati kali ini, kamu akan kehilangan lapisan kulit. Zhuoting Tian yang pendiam menundukkan kepalanya dan berpikir sendiri. Melihat sikap Zhuoting Tian yang riang, Zhuo Xiangding mendengus dingin dan berkata, jika terjadi sesuatu pada Zhuowen, kamu harus menghadapinya sendiri. Meskipun Zhuo Xiangding ingin menghentikannya, bagaimanapun juga, pertarungan antara Zhuowen dan Zhuotian terjadi di antara generasi muda. Selain itu, banyak kekuatan di ratan Armor City yang mengawasi. Jika dia ikut campur tanpa mengetahui alasannya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Dengan mengingat hal ini, Zhuo Xiangding tidak bertindak gegabuh. Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Zhuotian menggunakan kristal ki darah. Budidayanya sebanding dengan puncak seniman bela diri tahap transformasi jiwa. Meskipun Zhuowen punya beberapa trik, dia tetap bukan tandingan Zhuotian. Mengapa saya tidak naik dan menghentikannya? Suasana hati Zhuo Beitian cukup mendesak. Zhuowen dianggap jenius langka di keluarga Zhuo. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Zhuowen. Zhuo Xiangding mengerutkan kening. Dia menatap sosok muda di arena dengan penuh harap. Mari kita tunggu dan lihat. Zhuowen tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia masih memiliki beberapa trik. Jika itu benar-benar tidak berhasil, bos, lakukan saja. Pada saat ini, seluruh tubuh Zhuotian dikelilingi oleh ki darah yang kental. Wajah aslinya yang tampan dipenuhi dengan ekspresi garang. Jelas sekali dia menderita kesakitan yang luar biasa. Zhuowen, saya tidak bisa menerima ini. Kamu harus mati hari ini. Pergi ke neraka. Zhuotian meraung ke langit. Dia menghentakkan kakinya dan kekuatan besar menghancurkan lantai batu yang keras. Zhuotian seperti bola meriam saat dia menyerang Zhuowen. Zhuotian, hari ini, aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Saya akan membuat Anda memahami bahwa meskipun Anda menggunakan beberapa trik untuk meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat, Anda tetap bukan tandingan saya, Zhuowen. Melihat Zhuotian yang semakin dekat, wajah Zhuowen setenang air. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan bukannya mundur, dia mengepalkan tangannya dan meninju ke arah Zhuotian. Kekuatan yang kuat dan ganas segera mengoyak udara dan mengeluarkan suara mendesis. Ketika Zhuowen melancarkan pukulan yang tampaknya biasa ini, tidak ada yang menyadari bahwa kulit Zhuowen berubah menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aura haus darah dan kuat perlahan muncul di tubuh Zhuowen. Seolah-olah seekor binatang buas perlahan bangkit di tubuh Zhuowen. Lapisan pertama rampage. Raungan yang hampir tidak terdeteksi keluar dari tenggorokannya. Segera setelah itu, pukulan biasa yang dilakukan Zhuowen berubah menjadi merah darah. Bau darah yang bahkan lebih kuat dari bau Zhuowen mulai menyebar dari tubuh Zhuowen. Bau darah yang aneh ini segera menarik perhatian Zhuotian. Namun, Zhuotian tidak peduli sama sekali. Dari sudut pandangnya, kekuatannya telah mencapai puncak tahap transformasi jiwa. Tidak peduli seberapa keras Zhuowen berjuang, dia tidak akan menjadi tandingannya. Retakan. Suara patah tulang bergema di seluruh tempat latihan. Segera setelah itu, wajah Zhuotian, yang awalnya penuh kebanggaan, tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Senyuman sinis di sudut mulutnya juga membeku saat ini. Di bawah tatapan semua orang, Zhuotian, yang memancarkan aura kuat dari tubuhnya, terlempar sekali lagi. Darah di mulutnya seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Bang. 38. Saat mereka melihat Zhuotian, yang berteriak kesakitan di luar lapangan latihan seni bela diri, semua orang merasa seolah-olah sedang bermimpi. Kekuatan Zhuotian tiba-tiba melonjak. Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setidaknya itu adalah kekuatan yang jauh melampaui tahap awal alam transformasi jiwa. Bahkan mungkin saja dia telah mencapai puncak alam transformasi jiwa. Namun, meskipun kekuatan Zhuowen telah meroket, dia masih dipukul kembali ke bentuk aslinya dengan satu pukulan dari Zhuowen. Pada saat ini, semua orang memandang Zhuowen dengan cara yang berbeda, dan sosok yang tidak terlalu kekar di atas panggung menjadi lebih mengesankan di hati setiap orang. Bagus. Anak ini, Zhuowen, benar-benar telah memberi kita terlalu banyak kejutan. Bahkan Zhuowen, yang telah menggunakan kristal ki darah, dikalahkan sekali lagi. Jika anak ini dirawat dengan baik, pencapaiannya di masa depan pasti akan melampaui pencapaian ayahnya. Zhuowen ding perlahan pulih dari keterkejutannya. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh kepuasan. Kapan orang ini menjadi begitu kuat? Zhuowen, air menutupi bibir merahnya dengan tangannya yang seputih bunga bakung. Mata indahnya dipenuhi kemegahan luar biasa saat menatap sosok muda di arena. Tepat ketika semua orang masih terkejut, teriakan ledakan langsung bergema dari peron, dan kemudian sosok kekerasan melintas ke arah Zhuowen seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Zhuowen, dasar berengsek, beraninya kamu melukai Tianer. Hari ini, aku akan membunuhmu. Teriakan tiba-tiba itu membangunkan semua orang di lapangan latihan. Ketika mereka melihat sosok itu berlari ke arah mereka, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Ini karena sosok agresif itu adalah tuan kedua keluarga Zhuow, Zhuow Ding Tian. Tidak ada yang mengira Zhuow Ding Tian akan menyerang seorang junior di depan semua orang. Huff, Lao R, jangan melangkah terlalu jauh. Cedera tidak bisa dihindari dalam pertarungan. Sebagai orang yang lebih tua, Anda bukan hanya tidak tahu bagaimana bersikap lunak, Anda bahkan ingin menumpangkan tangan kepada generasi muda. Kamu benar-benar memalukan bagi keluarga Zhuow kami. Wajah Zhuow Xiang Ding menjadi gelap saat dia melihat Zhuow Ding Tian terbang menjauh. Dia tidak menyangka Zhuow Ding Tian yang licik akan kehilangan akal sehatnya karena marah. Dengan lambayan tangan kanannya, Yuan Li Zhuow Xiang Ding yang kuat berubah menjadi telapak tangan besar dan melilit Zhuow Ding Tian. Lalu, dia menarik Zhuow Ding Tian kembali ke depannya. Tindakan Zhuow Xiang Ding langsung mengejutkan penonton yang gelisah di arena seni bela diri. Hanya seniman bela diri Zhao Qing Realem yang bisa memadatkan energi esensi mereka menjadi bentuk. Mungkinkah Zhuow Xiang Ding telah berhasil menerobos dalam beberapa tahun terakhir? Berlutut di depan Zhuow Xiang Ding, Zhuow Ding Tian mendapatkan kembali rasionalitasnya. Memikirkan apa yang baru saja dia lakukan, Zhuow Ding Tian menyesalinya. Dia terlalu impulsif sekarang. Ayah, saya minta maaf. Tadi aku terlalu mengkhawatirkan Tian Er. Itu sebabnya aku kehilangan kendali emosiku. Zhuow Xiang Ding berkata dengan lembut sambil menatap Zhuow Xiang Ding dengan perasaan bersalah. Huff, orang yang lugas tidak akan menggunakan sindiran. Saya tahu Anda punya dendam dengan Zhuowen. Namun, saya ingin mengatakan bahwa sebagai keturunan keluarga Zhuow, saya tidak ingin Anda bertengkar satu sama lain. Melihat pertarungan pasar akan segera dimulai, keluarga Zhuow harus bekerja sama daripada bertarung satu sama lain. Enam bulan kemudian, Zhuowen dan Zhuow Ding Tian akan menjadi kekuatan utama keluarga Zhuow. Saya tidak ingin Anda merugikan kepentingan keluarga karena dendam pribadi. Nada bicara Zhuow Xiang Ding terdengar berat saat dia menatap Zhuow Ding Tian. Dia sangat mengenal putra keduanya. Di masa lalu, Zhuow Xiao Tian telah mencuri perhatiannya. Oleh karena itu, dia membenci garis keturunan Zhuow Xiao Tian. Sekarang setelah Zhuow Xiao Tian menghilang secara misterius, dia secara alami membenci putra Zhuow Xiao Tian, Zhuowen. Oleh karena itu, dia mempersulit Zhuow Ding Tian. Itu benar. Kakak kedua, kita semua adalah keturunan keluarga Zhuow. Kita harus bekerja sama. Sekarang keluarga Chen dan keluarga Wang mengincar keluarga kami dengan iri. Apakah Anda ingin merugikan kepentingan keluarga karena dendam pribadi? Kakak kedua, sebaiknya kamu bangun. Zhuow Bei Tian, yang berdiri di samping, juga mencoba membujuk Zhuow Ding Tian. Ayah, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Zhuow Ding Tian menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berkata dengan kecewa. Hem, ada baiknya Anda tahu bahwa Anda salah. Jangan mempersulit Zhuowen di masa depan. Karena ini pelanggaran pertamamu, aku tidak akan menghukummu dengan berat. Pergi ke pavilion refleksi dan renungkan diri Anda sendiri. Sekarang setelah Anda mencapai puncak tahap kekosongan yin tingkat ke-9, Anda dapat keluar lagi ketika Anda menerobos ke tahap korporeal yang... Juga, Zhuow Tian diam-diam menggunakan kristal ki darah untuk meningkatkan kekuatannya. Orang tua ini juga akan membatalkan hadiah untuk kompetisi keluarga ini. Baiklah, kamu bisa pergi bersama Zhuow Tian dulu. Anda bisa keluar lagi ketika Anda memikirkannya atau menerobos ke tahap korporeal yang... Zhuow Ding Tian melirik Zhuow Siang Ding. Dia tahu ayahnya sangat marah kali ini. Setelah menjawab dengan patuh, dia pergi ke Zhuow Siang Ding, yang berada di luar lapangan latihan seni bela diri, dan menggendong Zhuow Siang Ding di bahunya. Ayah, balas dendam padaku dan bunuh Zhuowen. Meskipun Zhuow Tian terluka parah, dia masih bisa berbicara. Saat ini, dia menatap Zhuowen dengan mata merah dan meraung. Diam. Zhuow Ding Tian berteriak. Kemudian, dia melihat ke arah Zhuowen, yang tidak jauh darinya, dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu Zhuowen sangat kuat sekarang. Bahkan dia tidak bisa menyingkirkan pemuda di depannya ini. Setelah mengamati Zhuowen lebih dalam, Zhuow Ding Tian membawa Zhuow Tian dan meninggalkan lapangan latihan seni bela diri. Di lapangan latihan seni bela diri, Zhuowen tidak menyadari bahwa ayah dan putranya telah pergi dengan diam-diam. Sebaliknya, dia melihat tangannya dengan gembira dan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh binatang darah kekerasan sangat kuat. Aku bisa bertarung melawan ahli tahap transformasi jiwa dengan kemarahan langit pertama. Tampaknya keterampilan rahasia ini seharusnya sangat berharga. Ini adalah pertama kalinya Zhuowen menampilkan tubuh binatang darah kekerasan sepenuhnya. Meski hanya Feskei of Rampage, kekuatan yang ditampilkannya benar-benar memuaskan Zhuowen. Terlebih lagi, ini adalah efek dari esensi darah dari Meta Beast tingkat 1. Dia bertanya-tanya seberapa kuat keterampilan rahasia ini jika dia menggunakan esensi darah dari Meta Beast tingkat yang lebih tinggi. Saat kompetisi keluarga berakhir, Zhuow Siang Ding tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tangannya ke berbagai faksi di luar lapangan latihan seni bela diri. Dia berkata, kompetisi keluarga-keluarga Zhuow kami telah berakhir dengan sukses. Terima kasih sudah datang. Tindakan Zhuow Siang Ding langsung memberikan kesan baik bagi banyak faksi. Para pemimpin faksi ini juga dengan sopan menangkupkan tangan mereka kepada Zhuow Siang Ding dan mengatakan bahwa mereka tidak berani menerima undangan tersebut. Terlebih lagi, ketika Zhuow Siang Ding memblokir serangan Zhuow Ding Tian, faksi-faksi ini tahu bahwa keluarga Zhuow memang sangat kuat. Banyak faksi mulai mempertimbangkan apakah mereka harus bergantung pada keluarga Zhuow atau tidak. Dalam sekejap, lapangan latihan seni bela diri menjadi hidup kembali. Orang tua ini sangat senang dengan hasil kompetisi keluarga ini. Saya sangat senang melihat semua generasi muda di keluarga melakukannya dengan baik. Sekarang, orang tua ini akan mengumumkan tiga besar kompetisi keluarga ini. Ketika kata-kata Zhuow Siang Ding keluar dari mulutnya, lapangan latihan seni bela diri sekali lagi menjadi tenang. Selain itu, pandangan banyak orang perlahan-lahan tertuju pada Zhuowen, yang tetap mempertahankan ekspresi tenang. Mereka tahu bahwa pemuda ini dapat dianggap sebagai kuda hitam terbesar dalam kompetisi keluarga ini. Zhuowen tempat pertama, tempat kedua Zhuow Sianger, dan tempat ketiga Zhuow Meizue. Karena Zhuotian melanggar peraturan selama kompetisi keluarga, lelaki tua ini telah membatalkan hadiahnya. Baiklah, tiga orang yang baru saja dipanggil oleh lelaki tua ini, silakan datang ke lelaki tua ini. Sehubungan dengan hasil yang diumumkan oleh Zhuow Siang Ding, penonton tidak terkejut. Penampilan menakjubkan Zhuowen dalam kompetisi keluarga ini memang berhasil meyakinkan banyak orang. Setelah pengumuman Zhuow Siang Ding, Zhuowen, Zhuow Siang, R, dan Zhuow Meizue berjalan ke arah Zhuow Siang Ding di bawah tatapan iri dari orang banyak. Dalam perjalanan, mata indah Zhuow Meizue menatap ke arah Zhuowen. Dia datang ke sisinya dan berkata sambil tersenyum menawan, Kali ini, kakak perempuan bisa mendapatkan tempat ketiga berkat adik laki-laki Zhuowen. Kali ini, saya benar-benar harus berterima kasih. Setelah mengatakan itu, Zhuow Meizue menjulurkan dadanya. Sosoknya yang mengesankan bagaikan gelombang bunga-berbunga-bunga, tampak luar biasa indah dan memikat tiada taraf. Bahkan Zhuowen mau tidak mau melihat lagi. Dalam hatinya, dia juga kagum dengan sosok Zhuow Meizue. Jika sosok Zhuow Meizue ditempatkan di bumi, dia pasti akan menjadi Dewi setingkat harta nasional. Apalagi penampilan wanita ini bisa dibilang anggun dan cantik. Sosok dan penampilan seperti ini bisa langsung mengalahkan semua yang disebut Dewi di bumi. Zhuow Sianger juga memperhatikan bekas keracunan di wajah Zhuowen. Dia menunduk dan melihat dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi rasa cemburu. Dia mendengus dan segera menghalangi pandangan Zhuowen. Dia mendengus dan berkata, Zhuowen, cabul, di mana kamu melihat? Huff, tidak ada pria baik di dunia ini. Awalnya, Zhuowen melihatnya dengan antusias. Siapa yang mengira Zhuow Sianger akan menghalangi pandangannya? Setelah diam-diam meratapi hatinya, Zhuowen memandang Zhuow Sianger dengan tatapan jahat dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bahkan jika kamu membiarkan aku melihat payudaramu, aku terlalu malas untuk melihatnya. Cek-cek, itu terlalu kecil dan tidak berasa. Setelah mengatakan itu, Zhuowen mengabaikan Zhuow Sianger yang kebingungan dan jengkel. Dia memimpin dan melompat ke peron, tiba di depan Zhuow Siang Ding. Adik perempuan Siang, R. Sepertinya seseorang tidak menyukaimu. Namun, milikmu memang terlalu kecil. Ketika anda sebesar saya, mungkin adik kecil Zhuowen akan melihat anda dari sudut pandang yang berbeda. Zhuow Siang, R. tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia memang beberapa ukuran lebih kecil dari Zhuow Makezue. Wajahnya langsung sedikit memerah. Di peron, Zhuow Siang Ding memandang Zhuowen dan dua orang lainnya di depannya dengan ekspresi puas. Dia tersenyum dan berkata, kamu bisa dianggap sebagai murid keluarga Zhuow yang paling menonjol. Dalam setengah tahun, ini akan menjadi pertarungan pasar di kota Armor Rotan, yang diadakan setiap lima tahun sekali. Orang tua ini berharap kamu bisa membawa kemuliaan bagi keluarga Zhuow. Baiklah, izinkan saya memberi anda hadiahnya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Zhuow Siang Ding, yang berdiri di samping Zhuow Siang Ding, tersenyum dan mengeluarkan tiga kotak brokat dari tas kian gong miliknya. Dengan jentikan jarinya, ketiga kotak brokat itu mendarat di tangan mereka bertiga. Setelah menerima kotak brokat, tatapan Zhuowen menjadi lebih tajam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat obat spiritual kelas 3. 39. Saat malam tiba, awan gelap seperti tinta menyerupai naga hitam raksasa, menggelapkan langit malam. Tempat latihan yang dulunya ramai kini sepi. Jauh di dalam halaman dalam keluarga Zhuow, di loteng mewah, Zhuowen duduk di kursi. Matanya setenang air saat dia menatap lelaki tua berambut putih di depannya. Kakek, saatnya memberitahuku kebenaran 10 tahun lalu. Wajah Zhuo Siang Ding yang bermartabat tidak lagi bermartabat seperti dulu. Sebaliknya, jejak ketidakberdayaan muncul di wajahnya yang tegas. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, Zhuowen, sejujurnya, Anda benar-benar mengejutkan saya. Jika saya tahu Anda memiliki bakat yang luar biasa, saya tidak akan membuat janji itu kepada Anda. Zhuowen mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, terkadang, kenyataannya memang seperti itu. Segalanya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Zhuo Siang Ding merenung sejenak, lalu berkata perlahan, Sebelum saya mengatakan yang sebenarnya, Anda harus ikut dengan saya ke suatu tempat. Juga, teknik armor yang kamu gunakan di tempat latihan adalah, Primeval Dragon Row Arvis, kan? Ekspresi Zhuowen berubah. Dia menatap Zhuo Siang Ding dan berkata dengan hati-hati, Kakek, bagaimana kamu tahu? Cucu tidak ingat memiliki teknik baju besi seperti itu di keluarganya. Haha, ketika Anda sampai di tempat yang saya sebutkan, Anda akan tahu mengapa saya mengetahuinya. Sekarang, ikutlah denganku. Kata Zhuo Siang Ding sambil melangkah maju tanpa ragu-ragu. Melihat punggung Zhuo Siang Ding, mata Zhuowen berkedip, Dan akhirnya dia mengikuti jejak Zhuo Siang Ding. Melihat kuil kecil kumuh di depannya, Mata Zhuowen dipenuhi dengan kecurigaan yang lebih besar. Candi kecil itu merupakan candi bumi, Berukuran kurang dari 10 meter persegi. Pecahan batu bata dan ubin ada di mana-mana, Dan sepertinya sudah lama tidak diperbaiki. Kuil bumi ini terletak di daerah terpencil di belakang gunung keluarga Zhuo, Dan jarang orang datang ke sini. Namun, yang membuat Zhuowen bingung adalah, Mengapa kakeknya membawanya ke sini? Saat Zhuo Siang Ding datang ke depan kuil bumi, Ekspresinya berubah serius. Dia bahkan terlihat serius. Begitu mereka memasuki kuil, Bau jamur yang tidak sedap langsung menyerang lubang hidung mereka. Bahkan dengan kesabaran Zhuowen yang luar biasa, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup hidungnya dengan tangannya. Namun, Zhuo Siang Ding bahkan tidak mengerutkan kening. Zhuo Siang Ding melangkah ke depan patung bobrok di tengah kuil. Tangan kanannya menyentuh dahinya, dan bayangan aneh dengan kepala naga dan tubuh kura-kura terbang dari sela alisnya. Zhuowen tahu bahwa bayangan aneh ini seharusnya adalah jiwa armor Zhuo Siang Ding. Setelah armor Sol yang aneh mengeluarkan raungan naga, Tiba-tiba ia bersembunyi di dalam patung bobrok itu. Kemudian, Zhuowen melihat patung itu tiba-tiba tampak hidup karena memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, dengan getaran yang hebat, patung itu perlahan bergerak ke samping, Memperlihatkan lubang hitam yang dalam di bawahnya. Zhuowen, ikuti saya masuk. Zhuo Siang Ding menatap Zhuowen, lalu memimpin dan memasuki lubang hitam. Zhuowen ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti di belakang Zhuo Siang Ding dan melompat masuk. Setelah berjalan tanpa tujuan di lorong sempit selama seperempat jam, Zhuowen dan Zhuo Siang Ding akhirnya mencapai ujung lorong. Adegan di ujung lorong menyebabkan Zhuowen membeku di tempat. Di depan Zhuowen ada platform besar dengan radius seribu mil. Yang mengejutkan Zhuowen adalah di tengah peron berdiri patung naga batu besar. Patung batu naga itu panjangnya ratusan kaki. Zhuowen dan Zhuo Siang Ding hanya sebesar cakar naga. Keduanya terlihat sangat tidak penting di depan patung batu naga. Ini. Melihat patung naga batu yang megah di depannya, hati Zhuowen tidak bisa menahan gemetar hebat. Siapapun yang pertama kali melihat patung batu sebesar itu pasti akan terkejut. Ketika Zhuowen perlahan mendekati patung naga itu untuk melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga itu penuh dengan kata-kata. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa kata-kata itu sebenarnya adalah daftar nama orang, dan di bawah nama tersebut terdapat pengantar kisah hidup orang-orang tersebut. Ryu Zhantian, kepala pertama keluarga Ryuka, membangunkan jiwa armor naga kelas 9, naga emas 5 cakar. Di puncak alam kaisar, dia pernah menantang dewa perang liar Cilin dan bertarung selama 8 hari 8 malam. Di dataran Fajar Timur, dia membunuh Cilin dan mendirikan keluarga Ryuka di dataran Fajar Timur. Long Siwau, kepala keluarga Ryuka yang ke-32, membangkitkan jiwa armor naga kelas 9, naga iblis neraka. Pada usia 30, dia maju ke alam kaisar dan dikenal sebagai orang paling berbakat di dunia. Benua, setelah itu, budidayanya maju pesat, mencapai alam ziarah. Dengan demikian, dia mulai bertarung di timur dan barat, mengalahkan semua ahli di dunia. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Ryuka menjadi keluarga nomor 1 di tanah timur yang luas. Long Siang, kepala keluarga Ryuka yang ke-108, dan juga yang terakhir. 10.000 tahun yang lalu, dia bergabung dengan para pemimpin dari 4 wilayah kekuasaan lainnya untuk melawan bencana. Meskipun mereka berhasil menghentikan bencana, Long Siang dan 4 wilayah kekuasaan lainnya jatuh pada saat yang sama. Sejak saat itu, keluarga Ryuka berangsur-angsur menurun dan akhirnya menghilang dari pandangan orang-orang. Semua nama ini tercantum pada skala penting patung naga. Nama dan perbuatan ini sangat asing bagi Zhuawan, tetapi entah kenapa, ketika Zhuawan melihat nama dan perbuatan tersebut, darah di tubuhnya mulai mendidih tanpa sadar. Ini adalah resonansi yang berasal dari garis keturunan yang sama. Saat Zhuawan menelusuri kata-kata pada skala naga, Zhuawan melihat sebuah nama pada skala yang sangat tidak mencolok di ekor naga. Seluruh tubuhnya membeku saat dia menatap kosong pada nama di timbangan. Long Xiaotian, keturunan keluarga Ryuka, membangkitkan jiwa armor naga kelas 7, naga neder berkepala ganda. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Ketika Zhuowen menatap skala naga dengan bingung, Zhuo Xiangding dengan lembut menepuk bahu Zhuowen dan berkata sambil menghela nafas, Long Xiaotian adalah ayahmu, Zhuo Xiaotian. Setelah membaca kata-kata pada skala naga, kamu seharusnya bisa menebaknya hatimu. Sebenarnya, nama keluarga Zhuo kami bukanlah Zhuo, tapi Long. Kami adalah keturunan keluarga Ryuka yang mendominasi seluruh benua timur 10.000 tahun yang lalu. Dan ini adalah kuil leluhur keluarga Ryuka kami. Ini mencatat perbuatan keluarga Ryuka yang paling berjasa selama puluhan ribu tahun terakhir. Mendengar penjelasan Zhuo Xiangding, mata Zhuawan menunjukkan ekspresi pengertian. Dia juga tidak menyangka keluarga Zhuo begitu mulia. Mereka sebenarnya adalah penguasa benua timur. Kita harus tahu bahwa kota Tengjia keluarga Zhuo hanyalah sebuah kota kecil yang tidak penting di kabupaten mungkin di Kekaisaran Kingsuan. Di benua timur yang luas, status Kekaisaran Kingsuan setara dengan status kota Tengjia di Kekaisaran Kingsuan. Dari sini, kita bisa melihat betapa luasnya benua timur. Dan wilayah seluas itu sebenarnya dikuasai oleh satu keluarga. Orang bisa melihat betapa kuatnya keluarga Ryuka di masa lalu. Lalu kenapa mereka mengganti nama belakangnya sekarang? Zhuawan bertanya dengan bingung. Tahukah kamu kenapa keluarga Ryuka tiba-tiba jatuh setelah kematian pemimpin klan naga terbang 10.000 tahun yang lalu? Itu karena seseorang ingin memusnahkan keluarga Ryuka. Mereka ingin menggantikan keluarga Ryuka sebagai penguasa baru di benua timur. Mata Zhuo Xiangding menunjukkan ekspresi kebencian saat ini. Zhuawan terkejut ketika mendengar ini. Pantas saja klan naga terbang jatuh begitu cepat 10.000 tahun lalu hanya dengan jejak Ryuka. Ternyata ada seseorang di balik ini. Siapa itu? Zhuawan bertanya dengan ekspresi berat. Itu adalah penguasa benua timur saat ini, Balai Naga Biru. 10.000 tahun yang lalu, pemimpin klan naga terbang memimpin sekelompok seniman bela diri elit untuk berhasil melawan bencana. Namun, harga yang harus dibayar adalah nyawa naga terbang. Pemimpin klan dan seniman bela diri elit itu. Pada saat itu, keluarga Ryuka berada pada posisi terlemahnya. Pada saat itulah Balai Naga Biru yang ambisius mengumpulkan semua kekuatan lain di benua timur untuk menyerang keluarga Ryuka. Karena pemimpin klan naga terbang telah membawa semua seniman bela diri elit bersamanya, tidak ada seniman bela diri yang kuat di sana. Keluarga. Akibatnya, keluarga Ryuka menderita kekalahan telak, dan semua murid inti keluarga terbunuh. Pada akhirnya, hanya selusin murid sekte luar yang berhasil melarikan diri. Dengan demikian, para murid sekte luar ini mulai hidup dalam pengasingan. Keluarga Zuokami adalah keturunan dari selusin murid sekte luar yang mengasingkan diri. Namun, Balai Naga Biru belum menyerah pada tujuan mereka untuk memusnahkan keluarga Ryuka. Mereka selalu mencari sisa-sisa keluarga Ryuka. Pada titik ini, wajah bermartabat Zuo Xiangding menunjukkan ekspresi sedih. Di saat yang sama, rasa marah muncul di matanya. Apakah hilangnya ayahku ada hubungannya dengan Blue Dragon Hall? Ekspresi Zuo Wan menjadi gelap saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Ya, ayahmu adalah anggota pertama keluarga Zuo yang membangkitkan jiwa armor naga. Selain itu, dia sangat berbakat. Bahkan di seluruh kekaisaran King Suan, dia bisa dianggap sebagai salah satu jenius terbaik. Kakek menaruh semua harapannya pada ayahmu. Namun, aku tidak menyangka jiwa armor naga ayahmu akan menarik perhatian Aula Naga Biru. Mereka ingin menangkap dan menginterogasi ayahmu. Namun, kekuatan ayahmu tidak lemah. Dia berhasil melarikan diri dari pengepungan Aula Naga Biru. Agar tidak membawa bencana pada keluarga Zuo, ayahmu tidak hanya mengubah namanya, tetapi dia juga tidak kembali bahkan sekali. Karena itulah kami tidak tahu di mana ayahmu sekarang. Namun, kakek dapat yakin bahwa ayahmu belum meninggal. Itu benar-benar Aula Naga Biru. Zuo Wen mendengus dingin. Jejak kebencian muncul di matanya. Zuo Siang Ding melirik Zuo Wen dan menghela nafas. Nak! Tinju raungan naga kekacauan purba, di tubuhmu seharusnya diberikan kepadamu oleh Xiao Tian. Zuo Wen sedikit mengangguk. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat bayangan ayahnya yang dibentuk oleh Leontin Giok berbentuk naga. Dia tahu bahwa vaksi yang tidak bisa dibicarakan oleh ayahnya adalah Aula Naga Biru. Raksasa yang mendominasi benua timur ini terlalu jauh untuk keluarga Zuo. Jika Balai Naga Biru mengetahui bahwa keluarga Zuo adalah sisa dari garis keturunan Ryuka, maka keluarga Zuo tidak akan jauh dari kepunahan. Karena Xiao Tian bersedia memberikan jiwa armor ini kepadamu, dia harus percaya bahwa garis keturunan Ryuka di tubuhmu tidak lemah. Kamu harus tahu bahwa untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan, Tinju mengaum naga kekacauan purba, kamu harus memiliki jiwa armor naga di tubuhmu. Anak-anak dengan garis keturunan Ryuka hanya memiliki satu kesempatan untuk membangkitkan jiwa naga mereka seumur hidup mereka. Anak, apakah kamu bersedia mencobanya? Pada titik ini, wajah Zuo Siang Ding tiba-tiba menjadi serius. Namun, matanya memancarkan sedikit antisipasi. Bisakah aku benar-benar membangkitkan jiwa nagaku? Nada suara Zuo Wen sedikit tidak yakin. Naga adalah makhluk spiritual langit dan bumi. Mereka adalah makhluk tertinggi yang menguasai segala sesuatu. Kemampuan Dragon Armor Soul adalah salah satu yang terbaik di antara semua Armor Souls. 40. Melihat kolam emas di depannya, Zuo Wen menoleh ke Zuo Siang Ding di sampingnya dan bertanya, apakah ini yang disebut kolam transformasi naga? Zuo Wen, jangan meremehkan kolam transformasi naga ini. Itu berisi jejak darah naga sejati, dan dapat digunakan untuk membangkitkan garis keturunan Ryuka di tubuhmu. Jika bukan karena ramalan nenek moyang kita 10.000 tahun yang lalu, yang tidak lupa mengambil darah naga sejati dalam keluarga ketika dia melarikan diri untuk hidupnya, keluarga panjang kita tidak akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Dan dengan darah naga sejati, Ryuka kita mungkin memiliki karakter seperti Patriark Ryuka pertama, yang dapat membangkitkan jiwa naga kelas 9. Sejak saat itu, Ryuka kita akan sekali lagi menjadi keluarga nomor 1 di negeri timur. Dan permusuhan dari pemusnahan Ryuka 10.000 tahun yang lalu bisa dibalas. Pada titik ini, Zuo Siang Ding meraih bahu Zuo Wen dan berkata dengan penuh semangat, Zuo Wen, Anda memiliki bakat yang luar biasa, dan Anda tidak hanya dilahirkan dengan 3 jiwa pelindung, salah satunya bahkan berada di kelas 8. Dengan potensi sebesar itu, kamu bahkan mungkin bisa membangkitkan jiwa naga kelas 9. Kakek, jangan terlalu berharap, jiwa naga kelas 9 sangat langka bahkan bagi Ryuka di masa lalu. Seharusnya ini bukan giliranku, Zuo Wen berkata sambil tersenyum pahit. Haha, biarpun itu bukan jiwa naga kelas 9, dengan bakatmu, jiwa naga yang bisa kamu bangun tidak akan lebih rendah dari milik ayahmu. Kalau tidak, ayahmu tidak akan memberikan, tinju mengaum naga purba, kepadamu. Baiklah, masuk ke kolam transformasi naga dan jalani baptisan. Apakah Anda dapat membangkitkan jiwa naga atau tidak akan diketahui nanti? Zuo Wen mengangguk sedikit, lalu melepas pakaian luarnya dan melompat ke kolam emas di depannya. Begitu dia memasuki kolam, Zuo Wen merasakan energi aneh dari kolam mengalir ke arahnya. Zuo Wen dapat merasakan bahwa energi aneh ini tidak bekerja pada tubuhnya, tetapi pada pikirannya. Pada saat yang sama, seluruh kolam transformasi naga mulai mendidih, dan air kolam emas mengelilingi sosok kurus Zuo Wen, membentuk kepompong besar. Melihat reaksi kolam transformasi naga, wajah Zuo Siang Ding memerah karena kegembiraan. Fakta bahwa kolam transformasi naga dapat bereaksi berarti garis keturunan Zuo Wen cukup kuat, dan kebangkitan jiwa naga tidak bisa dihindari. Melihat reaksi intens dari kolam transformasi naga, tampaknya jiwa naga yang dapat dibangkitkan Zuo Wen sungguh luar biasa. Melihat kepompong cahaya di depannya, wajah Zuo Siang Ding menunjukkan sedikit rasa iri. Ketika dia masih muda, ayahnya membawanya untuk membangkitkan jiwa naga. Sayangnya, garis keturunan di tubuhnya tidak cukup kuat, dan pada akhirnya dia tidak mampu membangkitkan jiwa naga. Di kolam transformasi naga, setelah air kolam membungkus Zuo Wen menjadi kepompong ringan, Zuo Wen menyadari bahwa pemandangan di depannya terus berubah, seolah-olah ada film yang diputar dengan cepat di depannya. Ketika pemutaran cepat perlahan-lahan melambat, pemandangan itu langsung membeku di hamparan tanah yang luas. Menginjak tanah yang dingin, hati Zuo Wen yang awalnya agak cemas perlahan-lahan menjadi tenang. Ini adalah dataran yang luas. Sejauh mata memandang, ada lapisan pegunungan yang menonjol dari kejauhan. Puncaknya tertutup salju putih dan diselimuti awan. Tepat ketika Zuo Wen mengira tidak ada seorang pun di sini, seluruh dataran tiba-tiba bergemuruh dan bergetar. Kemudian, tanah yang dingin mulai retak seperti jaring laba-laba. Pada akhirnya, dataran tersebut pecah menjadi bebatuan besar, dan gelombang magma yang dahsyat menyembur keluar dari retakan di tanah. Dalam sekejap, dataran yang awalnya damai berubah menjadi medan perang yang penuh lubang. Mengaum. Raungan naga yang memekatkan telinga terdengar dari tanah. Kemudian, sebuah gunung besar muncul dari tengah dataran. Namun, jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah gunung sama sekali, melainkan naga besar setinggi gunung. Gemuruh. Kepala naga besar tiba-tiba menonjol dari tanah. Kepala naga yang ganas itu disertai dengan magma yang menyala-nyala, dan lapisan sisik naga yang berbeda di permukaan kepala naga itu memancarkan tekstur logam yang dingin. Di samping kepala naga, magma yang menyala-nyala menyembur keluar. Namun, ketika magma yang tampak menyala-nyala ini bersentuhan dengan kepala naga, ia benar-benar menguap menjadi ketiadaan. Sepasang mata naga emas menatap dingin ke arah Zuawen. Mulut naga besar itu mengeluarkan auman naga yang keras, dan hembusan angin kencang bertiup ke arah Zuawen bersamaan dengan auman naga itu. Hanya hembusan angin yang disebabkan oleh nafas naga yang langsung mendorong Zuawen ribuan kaki jauhnya. Setelah hampir tidak bisa menstabilkan dirinya, Zuawen menatap kaget pada naga besar di kejauhan yang hanya memperlihatkan puncak gunung es. Naga yang akan kubangkitkan di tubuhku tidak mungkin seperti ini, kan? Itu terlalu ganas. Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, Zuawen memandang naga besar di kejauhan yang juga menatapnya dengan mata cerah. Mengaum. Raungan naga lainnya bergema, dan naga besar itu tiba-tiba bergegas. Tubuh naga besar itu tiba-tiba muncul di depan mata Zuawen. Naga besar di depannya ditutupi sisik naga hitam pekat. Tubuh naga besar itu setidaknya memiliki panjang 10 ribu kaki. Bahkan gunung pun akan pucat dibandingkan dengan tubuh sebesar itu. Kedua tanduk naga itu seperti menara besar yang tidak dapat dijangkau. Empat cakar naga yang memancarkan cahaya dingin tersembunyi di bawah perutnya, siap menyerang kapan saja. Naga besar di depannya adalah naga ilahi timur yang khas. Namun, yang mengejutkan adalah sepasang mata emas naga ini sangat tidak cocok dengan tubuhnya yang hitam pekat. Meskipun naga besar di depannya ini bisa jadi adalah jiwa naga yang akan dia bangunkan di dalam tubuhnya, berdiri di depan makhluk sebesar itu, bahkan Zuawen, yang lebih berani dari yang lain, mau tidak mau ditekan olehnya. Aura naga hingga dia hampir berlutut di tanah. Naga besar itu menatap Zuawen, dan sedikit keraguan muncul di mata emasnya. Pada akhirnya, ia meraung ke langit dan menelan yang pertama di depan mata Zuawen yang terkejut. Zuawen hanya merasakan pandangannya menjadi hitam, dan kemudian kesadarannya tiba-tiba kabur. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Namun, yang tidak disadari Zuawen adalah sembilan garis emas muncul di antara alisnya, bersinar terang di kegelapan. Di tepi kolam transformasi naga, Zuo Xiangding melihat kepompong cahaya di atas pusat kolam transformasi naga dengan ekspresi khawatir. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi dan kekhawatiran. Kepompong cahaya ini telah berada dalam kondisi ini selama tiga hari. Dalam tiga hari ini, Zuo Xiangding tidak berhenti berjaga di depan kolam transformasi naga. Saya tidak menyangka proses kebangkitan Zuawen akan memakan waktu lama. Saya ingat ketika Xiaotian membangunkan jiwa naga, itu hanya berlangsung selama sehari. Namun, Zuawen membutuhkan waktu tiga hari. Mungkinkah Zuawen benar-benar memiliki peluang untuk membangunkan Ajiwa Armor kelas sembilan? Saat Zuo Xiangding sedang mondar-mandir di tepi kolam, dia mendengar suara dentang. Kepompong cahaya yang awalnya tidak bergerak di atas kolam transformasi naga tiba-tiba retak. Kemudian, retakan tersebut menyebar ke seluruh permukaan kepompong cahaya seperti jaring laba-laba. Akhirnya, dengan suara pecah, kepompong cahaya pecah berkeping-keping di bawah tatapan penuh harap dari Zuo Xiangding. Kemudian, auman naga yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar. Setelah itu, bayangan naga besar tiba-tiba meraung keluar dari kolam transformasi naga. Sepasang mata naga besar samar-samar menatap Zuo Xiangding, dan dengan raungan, tiba-tiba muncul di antara alis Zuawen. Pada saat yang sama, sembilan garis emas mempesona muncul di antara alis Zuawen. Jika dilihat lebih dekat, sembilan garis ini sebenarnya adalah sembilan pola berbentuk naga. Namun, karena terlalu kecil, terlihat seperti garis-garis berdebar. Zuo Xiangding mengepalkan tinjunya begitu keras hingga tulangnya retak. Tubuhnya yang lebar mulai bergetar tanpa sadar. Sepasang mata harimau yang biasanya dipenuhi keagungan kini dipenuhi air mata kegembiraan. Tuhan memberkati kami Ryuka. Setelah sepuluh ribu tahun, kami akhirnya memiliki keturunan yang membangkitkan jiwa naga kelas sembilan. Ryuka kami akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit. Hahaha. Pada titik ini, Zuo Xiangding tiba-tiba menangis. Sejak lelaki tua ini mengambil alih keluarga, dia mewarisi keinginan orang yang lebih tua yang tidak terpenuhi. Itu berarti tidak melupakan rasa malu karena keluarganya dimusnahkan di masa lalu, dan bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan keluarga. Saat itu, ketika Zuo Xiaotian membangunkan jiwa naga kelas tujuh, hal itu memberi harapan pada lelaki tua ini. Namun, pengejaran kejam terhadap Aula Naga Biru telah menghancurkan harapan lelaki tua ini. Ketika keinginan lelaki tua itu tertekan dan dia akan menyerah, Zuo Wen muncul. Jiwa naga kelas sembilan, naga adalah penguasa segala sesuatu, dan jiwa naga berada di atas segalanya jiwa armor. Selama keturunan Ryuka dengan jiwa naga kelas sembilan tidak mati sebelum waktunya, mereka pasti akan menjadi penguasa benua timur. Setiap kali keturunan seperti itu muncul, Ryuka akan memasuki era kejayaan. Perlahan membuka matanya, Zuo Wen melompat dan mendarat dengan kokoh di tepi kolam. Saat ini, dia melihat tubuhnya dengan mata cerah. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Tanpa sadar, saya mencapai puncak alam deteksi roh. Sebelum memasuki kolam transformasi naga, saya baru berada di tahap awal alam deteksi roh. Saya tidak menyangka akan mencapai puncak alam deteksi roh hanya dalam tiga hari. Kolam transformasi naga sebenarnya mempunyai efek seperti itu. Sosok Zuo Wen melintas dan dia berubah menjadi bayangan. Tangan kanannya mengepal dan menabrak dinding batu di sampingnya seperti tukang tumpukan. Ledakan. Dengan suara keras, dinding batu yang keras itu hancur sedikit demi sedikit seperti tahu dan berubah menjadi bubuk halus. Tidak hanya energi asal di tubuhku yang meningkat, kekuatan tubuhku juga meningkat. Melihat dinding batu yang hancur, Zuo Wen menjadi linglung. Dia merasa kekuatan tubuhnya sebanding dengan saat dia menggunakan lapisan pertama rampage. Zuo Wen, Anda benar-benar mengejutkan orang tua ini. Saya tidak berpikir Anda benar-benar akan membangkitkan jiwa naga kelas sembilan, hahaha. Sekarang, lepaskan jiwa naga kelas sembilan Anda. Aku ingin tahu jiwa naga sejati terkenal manakah yang telah kamu bangunkan. Zuo Siang Ding tertawa sangat gembira. Tangannya yang besar terus menepuk bahu Zuo Wen dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ketika Zuo Wen mendengar ini, kegembiraan di wajahnya menghilang dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Apa, kamu masih menyembunyikan fakta bahwa kamu membangkitkan jiwa naga kelas sembilan? Zuo Siang Ding berkata dengan sedikit tidak senang. Baiklah kalau begitu. Zuo Wen memaksakan senyum. Kemudian, dia menepuk dahinya dengan tangan kanannya, dan sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Zuo Siang Ding. Terima kasih telah menonton!